Setelah melahap begitu banyak jejak warisan dan mengintegrasikan pemahaman hukum dao besar, dunia batin saya telah menyelesaikan langkah memelihara hukum sejak awal dunia. Jika berubah lagi, apa yang akan terjadi dengan dunia batinku? Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan, dan pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan antisipasi. Selain itu, Su Fang tahu betul bahwa transformasi dunia batinnya selanjutnya adalah transformasi ketujuh. Apa peluang lahirnya Meridian yang ke-63? Selanjutnya, Su Fang memasuki gua waktu dan terus mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan dan metode budidaya lainnya. Sekitar 2000 tahun berlalu, Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Tangan kanannya terus-menerus mengganti segel tangan, dan aura dao besar air yang tak berujung, fleksibel, dan menyusup menyebar di sekitar tangan kanannya. Selanjutnya, cahaya biru muncul dan secara bertahap mengembun menjadi kelopak setinggi satu kaki, memancarkan aura dao besar air. Tanda-tanda surgawi beredar dalam pola yang sangat misterius. Kelopak ini adalah inti dari dao besar air yang telah dipahami dan dipadatkan oleh Su Fang dari hukum. Berikutnya, Su Fang berturut-turut memadatkan dao besar kayu, dao besar api, dao besar logam, dao besar bumi, dan terakhir dao besar petir. Enam hukum alam grit dao diringkas menjadi enam kelopak, yang berarti bahwa dia telah memahami esensi dari setiap grit dao. Untuk memahami dao besar apapun hingga tingkat setinggi itu, alam dao besar seseorang telah mencapai tingkat dewa unggul. Su Fang saat ini berada di surga ketujuh dari alam kaisar ilahi, tetapi pemahamannya tentang dao agung telah mencapai tingkat dewa unggul. Benar-benar mengejutkan. Selain itu, Su Fang telah memahami enam dao besar hingga tingkat tertentu, yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Enam dao besar bukanlah dao Su Fang. Daoku adalah dao surgawi tertinggi. Su Fang memancarkan aura mendominasi yang mengjulang tinggi. Inti dari setiap dao besar adalah puncak yang diimpikan oleh banyak dewa untuk dicapai. Namun, berapa banyak yang benar-benar bisa mencapainya? Dewa lain menganggap mereka sebagai puncak, tetapi Su Fang menganggapnya sebagai fondasi, batu bata, dan ubin yang membentuk dao surgawi tertingginya. Seberapa mendominasikah hal ini? Kekuatan ilahi dari siklus reinkarnasi dao surgawi meledak dari istana dao surgawi, menyelimuti enam kelopak dao besar. Bunga dao surgawi, padatkan. Su Fang berteriak dengan dingin. Kekuatan ilahi tertinggi dari reinkarnasi dao surgawi tiba-tiba menekan enam kelopak, membentuk bunga yang mempesona. Siapa sangka bunga dao surgawi hanya terbentuk sesaat sebelum pecah dengan dentuman keras? Enam bunga dao surgawi juga runtuh dan menghilang ke dalam ketiadaan. Sedikit lagi. Su Fang memperlihatkan ekspresi penyesalan. Tinggi badannya dalam transformasi sembilan matahari sembilan masih belum cukup. Sulit baginya untuk menggabungkan ke enam hukum alam menjadi satu. Dalam pertempuran di tanah peristirahatan dewa ini, aku mampu memahami ke enam dao besar hingga ke intisarinya. Itu sudah merupakan sebuah kekayaan tertinggi. Tidak bisa memadukan enam dao besar bukanlah sesuatu yang perlu dikecewakan. Su Fang merasa lega. Dao agung adalah fondasi kekuatan. Saat pemahaman saya tentang dao besar meningkat, kekuatan-kekuatan ilahi saya akan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Kekuatanku saat ini dapat dengan mudah menghancurkan puncak alam kaisar ilahi dan bertarung dengan dewa tertinggi yang lebih rendah. Jika aku menggunakan kekuatan ilahi yang kuat seperti tubuh berlian raksasa besar atau mengaktifkan senjata ilahi, aku bahkan bisa membunuh dewa tertinggi menengah biasa. Su Fang terbang keluar dari gua ruang dan waktu. Cahaya ilahi di matanya menyapu. Dia merasa bahwa dia dapat melihat seluruh dunia tanpa menggunakan solusi misterius langit dan bumi dan kekuatan roh dharma awan ungu. Pada saat ini, dia bisa melihat lebih dalam dan lebih jelas ke dalam dao surgawi yang halus. Perasaan kuat untuk mengendalikan dunia dengan tenang, serta kepercayaan diri yang tiada taraf, muncul secara spontan di dalam hatinya. Satu-satunya penyesalan adalah semua batu nisan dengan jejak warisan telah dilahap. Di masa depan, dia tidak akan memiliki alat budidaya untuk memahami dao besar. Terlebih lagi, tanpa jejak warisan, hasilnya dalam pertempuran putra ilahi ini pasti akan berada di posisi terbawah. Ini juga merupakan masalah besar. Karena tidak ada hasil, aku akan mengambilnya sekarang. Su Fang melihat ke area di mana lima ahli kebangkitan lainnya bercokol di dalam makam dan segera menolak gagasan itu. Tidak peduli seberapa yakinnya dia, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan untuk melawan dewa tertinggi. Bahkan dengan bantuan raja mayat hidup, roh primordial kedua, dan burung naga, akan sulit untuk membunuh ahli yang dibangkitkan di dalam makam. Dia bahkan mungkin menjadi makanan para ahli yang dibangkitkan. Su Fang menargetkan para ahli yang dibangkitkan di luar makam. Dia sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk menyembunyikan auranya dan langsung keluar dari kubur. Kamu satu-satunya. Dengan sapuan kemampuan realem lengkapnya, dia segera menemukan bahwa Bai Hou Lan sedang dikejar oleh tiga ahli yang dibangkitkan yang kekuatannya sebanding dengan realem Lord of A Small Realm. Su Fang mengaktifkan Flaming Cloud Wings. Sepasang sayap kokoh muncul di belakangnya. Dengan kepakan lembut, dia menempuh jarak lebih dari 100 mil dalam sekejap. Pemahamannya terhadap Dharma telah meningkat. Meskipun budidayanya belum meningkat, ia dapat menampilkan kekuatan 10 atau bahkan 100 kali lebih kuat dengan budidaya yang sama. Pada saat ini, kecepatan Flaming Cloud Wings telah melampaui alam kaisar ilahi dan mencapai kecepatan dewa tertinggi yang lebih rendah. Jika bukan karena belenggu dunia di tanah peristirahatan dewa, Flaming Cloud Wings dapat menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sekejap. Kecepatannya hampir sama seperti saat dia menggunakan pesawat ulang-alik pelangi yang membelah langit. Su Fang da berteriak, Bai Hou Lan, kemarilah. Su Fang, ketiga ahli yang dibangkitkan ini sangat kuat. Kamu bukan tandingan mereka. Cepat lari. Saat Bai Hou Lan melihat Su Fang, dia segera berbalik dan terbang ke samping. Namun, salah satu ahli yang dibangkitkan melihat Su Fang. Dia mengeluarkan raungan yang jahat dan bersemangat dan bergegas menuju Su Fang. Ledakan. Tubuh Su Fang tiba-tiba terbakar dengan Flaming Cloud Wings dan terbang menuju ahli yang telah dibangkitkan. Pada saat terjadi kontak dengan ahli yang dibangkitkan, Flaming Cloud Wings tiba-tiba menjadi ganas dan ganas. Mereka membungkus ahli yang telah dibangkitkan itu dan membakarnya dengan gila-gilaan. Setelah belasan napas, ahli yang dibangkitkan itu berubah menjadi tumpukan arang dan jatuh ke tanah. Su Fang kembali ke kondisi fisiknya dan mengejar Bai Hou Lan. Suara mendesing. Dalam sekejap, Su Fang hanya berjarak seratus kaki dari ahli kebangkitan yang mengejar Bai Hou Lan. Salah satu ahli yang dibangkitkan berbalik menyerang Su Fang. Saat ini, Su Fang melompat dan meninju. Petir menyambar di tinjunya dan aura mengerikan dari hukuman Guntur Jalan Surgawi meledak. Ternyata Su Fang telah menggunakan kekuatan tubuh sejati hukuman Guntur. Ledakan. Kekuatan petir adalah kekuatan yang paling ganas dan kuat di alam. Itu memiliki efek pengekangan yang fatal pada para ahli yang dibangkitkan. Tubuh sejati hukuman Guntur Su Fang adalah sejenis kekuatan hukuman Jalan Surgawi. Kekuatannya bahkan lebih mencengangkan. Setelah datang ke dunia besar, Su Fang tidak dengan sengaja mengolah tubuh sejati hukuman Guntur. Itu jauh lebih rendah daripada tubuh sejati kunwu dan fisik kaisar awan api. Namun, saat tubuh tahap kesempurnaan terus bertransformasi, tubuh sejati hukuman Guntur juga meningkat kekuatannya. Lebih penting lagi, dia sekarang telah memahami esensi dao besar petir. Meskipun dia tidak menggunakan kemampuan dewa petir apapun, dia masih meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Petir yang menakutkan menyapu aura mematikan yang pekat dari ahli yang telah dibangkitkan. Tinju itu, yang berisi kekuatan hukuman petir, menghantam dada ahli yang telah bangkit itu semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Ahli yang dibangkitkan ini, yang kekuatannya sebanding dengan penguasa dunia kecil, langsung hancur berkeping-keping. Tubuhnya terbakar api petir yang berceceran di mana-mana. Pemandangan ini. Bai Houlan terkejut dan sangat terkejut, dan kepalanya berdengung. Membunuh penguasa dunia kecil dengan satu pukulan. Kekuatan macam apa ini? Pakar kebangkitan lainnya mengambil kesempatan untuk menerkam Bai Houlan. Membelanjakan. Api berkobar di mata Su Fang. Ketika api mendarat di tubuh ahli yang dibangkitkan, api itu tiba-tiba meledak dan terbakar menjadi api yang berkobar. Mata terbakar surga. Di tengah raungan kemarahan dan keputus asaan, ahli yang dibangkitkan itu terbakar menjadi tumpukan abu dan berserakan di kehampaan. Bai Houlan memandang Su Fang dan berkata dengan tidak percaya, Su Fang, kamu, kamu benar-benar menjadi sangat kuat. Hati-hati. Su Fang mengeluarkan cincin penyimpanan berisi banyak ramuan kelas atas dan terbang ke Bai Houlan. Dia kemudian langsung pergi ke tempat di mana para ahli yang dibangkitkan terkonsentrasi. Melihat wunggung Su Fang, Bai Houlan benar-benar kehilangan kepercayaan diri dan keberanian untuk mengunggulinya. Karena kedatangan para jenius dari area bintang Cian Dom, para ahli yang dibangkitkan di gunung makam menjadi khawatir. Tidak sulit bagi Su Fang untuk menemukan targetnya. Dia langsung melepaskan auranya dan aura kehidupan yang kuat membubung ke langit. Mengaum, mengaum. Aura kehidupan Su Fang bagaikan lampu yang menyala di kegelapan. Itu segera menarik banyak ahli yang dibangkitkan dan mereka bergegas menuju Su Fang seperti air pasang. Di antara para ahli yang dibangkitkan ini, yang terkuat telah mencapai ketinggian yang mengerikan dari dewa tertinggi tingkat menengah. Namun jumlahnya tidak banyak, sisanya sebagian besar berada di alam kaisar ilahi. Su Fang pertama kali mengaktifkan segel guntur Suan Ming dan membombardir para ahli yang dibangkitkan seperti air pasang. Kemudian dia melepaskan burung naga dan melepaskan kekuatan dewa matahari untuk menyapuki kematian di angkasa dan menekan kekuatan para ahli yang dibangkitkan. Saat ini, Su Fang dengan cepat dan kasar menyerang. Tubuh nyata penakluk naga, tubuh nyata kunwu, tubuh kaisar awan api, tubuh nyata hukuman guntur, tubuh nyata suanyin, tubuh emas non-fase dan kemampuan tubuh nyata lainnya, bersama dengan pemahaman akan esensi hukum jalan besar meledak keluar dengan kekuatan luar biasa yang tak tertandingi. Su Fang ingin mempraktikkan pemahamannya tentang hukum jalan agung melalui konfrontasi dengan para ahli yang telah bangkit. Kemanapun dia pergi, dia seperti pisau panas yang menembus mentega. Kemanapun dia pergi, dia tak terkalahkan. Namun, dia menghadapi terlalu banyak ahli yang dibangkitkan dan harus mengerahkan segala macam kekuatan secara ekstrim. Untungnya, dia memiliki kemampuan perlindungan yang kuat dari armor naga leluhur, jadi dia tidak terluka. Saat para ahli yang dibangkitkan dibunuh oleh Su Fang, gumpalan kikematian mengalir ke dalam token di lengannya. Pada saat ini, ahli yang dibunuh Su Fang adalah ahli terbaik di antara ahli yang dibangkitkan di tanah para dewa peristirahatan. Hasil yang diperoleh dari membunuh para ahli yang dibangkitkan ini secara alami sungguh luar biasa. Pola kubah biru sembilan tingkat pada token berkedip dengan cepat. Hasilnya juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Di ruang arena dewa kamar dagang Tong Bao, di bola cahaya mengambang di tengah, layar cahaya para jenius lainnya hampir semuanya berhenti berubah. Hanya satu layar cahaya yang berubah secara gila-gilaan. Su Fang akhirnya memiliki kekuatan. Ruang arena dewa yang awalnya membosankan langsung dipenuhi gelombang seruan. 2062 Tak sulit membayangkan ekspresi para ahli bahasa sansekerta saat melihat pemandangan ini. Mustahil, bagaimana hasilnya bisa meningkat begitu cepat. Bahkan Tuan Muda Ji Wu Ji tidak secepat ini sebelumnya. Bagaimana para ahli yang dibangkitkan dari tanah peristirahatan para dewa bisa dibunuh dengan begitu mudah. Mungkinkah Su Fang menggunakan semacam metode curang? Tidak hanya para ahli bahasa sansekerta, tetapi mereka yang bertaruh besar pada tersingkirnya Su Fang semuanya tidak percaya dan mengungkapkan keraguan mereka. Adapun Suan Lingzi, Star Below Realm Lord, dan yang lainnya, mereka semua terkejut dan langsung jatuh ke dalam ekstasi. Jika Su Fang bisa menggunakan semacam metode curang untuk meningkatkan hasilnya begitu cepat dalam waktu sesingkat itu, bagaimana bisa bertahan? Tunggu dan lihat saja, dalam beberapa hari, dia tidak akan bisa melanjutkan. Petinggi dari bahasa sansekerta mengatakan dengan pasti, dan para ahli bahasa sansekerta lainnya juga setuju. Siapa tahu, seiring berjalannya waktu, peningkatan Su Fang melambat dan berhenti di tengah jalan. Namun, setelah jeda singkat, terjadi ledakan lagi. Berapa banyak waktu yang tersisa sampai pertempuran terpilih. Tidak peduli betapa menantangnya Su Fang, mustahil baginya untuk melampaui Ao Kiong Tian, atau bahkan Tuan Muda Tianwu. Tidak mungkin baginya untuk menampilkan performa luar biasa di ronde ketiga Chosen Battle. Ledakan ini hanyalah pancaran terakhir matahari terbenam, diputar di galeri. Pakar bahasa sansekerta itu membuat penilaian lain, dan nada suaranya bahkan lebih pasti dari sebelumnya. Di bawah tatapan banyak orang, Ye Zichen memandang Ye Zichen. Layar cahaya yang mewakili hasil Su Fang memiliki total sembilan lapisan. Cahaya bintang memenuhi setiap lapisan kubah biru, melampaui Tuan Muda Tianwu, lalu Ao Kiong Tian, dan mengejar Ji Woo Ji. Waktu berlalu. Lebih dari seratus tahun kemudian. Hasil yang diperoleh Su Fang telah melampaui hasil Ji Woo Ji. Pakar bahasa sansekerta itu tidak bisa berkata-kata. Arena pertempuran ilahi yang besar menjadi sunyi senyap untuk waktu yang lama. Setelah itu, terdengar gelombang desahan, seruan, dan bisikan tak berdaya. Negeri para dewa tidur. Sosok tirani turun dari langit di atas gerbang gunung makam. Itu adalah Ao Kiong Tian. Setelah masa pemulihan yang lama, Ao Kiong Tian sebenarnya telah kembali ke kondisi puncaknya. Jelas sekali, dia telah menelan banyak pil obat atau bendaroh. Kalau tidak, dengan luka-lukanya, mustahil baginya untuk pulih hanya dalam beberapa ratus tahun. Su Fang, sebaiknya kamu tidak dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Jika tidak, kepada siapa tuan muda ini akan melampiaskan amarahnya. Ao Kiong Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya. Aura dominannya yang biasa kini hilang, digantikan oleh aura pembunuh dan kebencian yang kuat. Ao Kiong Tian menyalahkan Su Fang atas semua yang terjadi padanya. Kemudian, dia dikejar oleh tiga ahli yang dibangkitkan. Selain itu, Su Fang memiliki tanda warisan. Bagaimana Ao Kiong Tian bisa melepaskan Su Fang? Ao Kiong Tian maju selangkah dan terbang ke Grave Mountain. Namun, dia tetap sangat berhati-hati, takut hal buruk akan terjadi lagi. Di bagian atas Grave Mountain, Su Fang mengaktifkan segel embun beku langit dan bumi dan membunuh ahli kebangkitan yang setara dengan Kaisar Ilahi Surga ke-9 dengan sebuah pukulan. Saat dia hendak terus mencari targetnya. Berdengung, berdengung. Tanda Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tiba-tiba terlintas dengan cepat di benaknya. Segera setelah itu, kemampuan kesempurnaan hebat juga merasakan ada aura aneh di sekitar kekuatan dunia. Ji Woo Ji. Setelah merasakannya beberapa saat, cahaya Ilahi Su Fang langsung berubah. Kekuatan Dewa Tidur telah menyatu dengan aura Ji Woo Ji. Ini berarti Ji Woo Ji telah memperoleh sumber dunia Dewa Tidur dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan Dewa Tidur. Su Fang mengangkat kepalanya karena terkejut dan menatap puncak Gunung Makam. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun, dia dapat menebak bahwa Ji Woo Ji pasti telah memperoleh kekayaan besar di puncak Gunung Makam dan bergabung dengan asal dunia tanah para Dewa. Ji Woo Ji sudah sangat kuat. Begitu dia mengendalikan kekuatan Dewa Tidur, siapa yang bisa menandinginya dalam Dewa Tidur? Kecuali ada Tuan Domen yang bisa menembus kekuatan Dewa Tidur. Tidak banyak waktu tersisa hingga akhir ronde ketiga. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Su Fang berpikir sejenak. Pada saat ini, sosok pedang terbang berwarna merah darah terbang dengan gemetar dari gunung. Matahari Ki. Aura Sun Ki lemah dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan pedang terbangnya. Dia tidak hanya kalah dari Ji Woo Ji demi Bell of Destiny, dia juga terluka parah. Bisa. Sun Ki baru saja melarikan diri dari belenggu gunung yang menakutkan dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Siapa sangka dia akan terjatuh terlebih dahulu ke tanah dan pingsan? Wuss. Banyak ahli yang dihidupkan kembali merasakan aura Sun Ki dan mengerumuninya. Selamatkan dia. Alis Su Fang berkerut saat dia melepaskan Raja Mati untuk menyelamatkan Sun Ki. Meskipun Su Fang bukan orang baik, dia tidak akan menyaksikan seorang jenius tiada taranya mati di hadapannya. Jika itu Ao Kiong Tian atau Zhao Fan, Su Fang tentu saja akan mengabaikan mereka. Namun, Sun Ki berbeda. Ia berasal dari latar belakang rendahan, namun ia mampu mencapai hasil yang begitu mencengangkan. Su Fang mengaguminya. Raja mati dengan cepat menyelamatkan Sun Ki dan kembali ke sisi Su Fang. Su Fang memasukkan Sun Ki ke dalam pagoda 6 Jalan Suan Huang dan kemudian membiarkan Su Yan memasuki pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk membantunya menelan ramuan tersebut. Ji Woo Ji sangat kuat sekarang. Bahkan Sun Ki bukanlah tandingannya. Dia hanya bisa bersembunyi dan menunggu hingga pertarungan Putra Ilahi berakhir. Su Fang mengambil keputusan dan langsung pergi ke makam di kuburan. Jika Ji Woo Ji benar-benar bergabung dengan tanah asal dunia dari tanah tidur ilahi, tempat teraman di tanah-tanah tidur ilahi adalah makam. Tidak mungkin bagi Ji Woo Ji untuk sepenuhnya bergabung dengan tanah asal dunia dari tanah tidur ilahi dalam waktu singkat. Paling-paling, dia hanya bisa menggabungkan sebagian kecil saja. Ada total 5 ahli yang dihidupkan kembali dengan sangat kuat di dalam makam. Tidak peduli seberapa kuat Ji Woo Ji, dia tidak akan mampu melawan 5 ahli yang dihidupkan kembali yang semuanya merupakan dewa tertinggi tingkat tinggi. Selain itu, bola energi yang dipadatkan Su Fang dari aura kematian dan kekuatan dunia Yin Yang, yang oleh Raja Mati disebut sebagai bola kematian Yin Yang, sangat menggoda bagi para ahli yang dihidupkan kembali. Su Fang bisa menggunakannya untuk menyuap para ahli yang dihidupkan kembali itu. Lagipula, Su Fang tidak perlu membayar harga apapun. Dia hanya perlu mengonsumsi kekuatan dunia Yin Yang. Namun, itu hanya bisa dilakukan oleh Raja Mati. Jika Su Fang secara pribadi muncul, akan aneh jika dia tidak dicabik-cabik dan dimakan oleh 5 ahli yang dihidupkan kembali. Setelah mengambil keputusan, Su Fang menyingkirkan Raja Mati dan terbang menuju makam. Su Fang, kamu benar-benar masih hidup. Bagus sekali. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri saat ini. Suara Aok Yong Tian, yang dipenuhi amarah, datang dari dasar gunung makam. Su Fang mengangkat alisnya. Dia tidak ingin terlibat dengan Aok Yong Tian saat ini dan mempercepatnya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Jika aku membiarkanmu melarikan diri kali ini, aku, Aok Yong Tian, akan bunuh diri. Suara dominan Aok Yong Tian masih bergema di atas gunung makam. Dengan suara, Wosh, sosoknya muncul seribu zang dari Su Fang. Karena kamu sedang mendekati kematian, maka jangan salahkan aku, Su Fang. Mata Su Fang memancarkan sedikit rasa dingin. Dia kemudian menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Kekuatan takdir menutupi tanda di lengannya. Bahkan jika dia membunuh Aok Yong Tian, token itu tidak akan bereaksi apapun. Segel Kerajaan Yang Berdaulat Segel Aok Yong Tian sangat membenci Su Fang. Dia pertama kali menggunakan teknik terlarang untuk menyegel token itu. Kemudian, dia segera melancarkan serangan terkuatnya, yang merupakan segel yang mengejutkan. Golden Suan Guang terkondensasi menjadi segel kekaisaran besar dengan luas 10 sang. Hukum Grandao yang menakutkan yang dapat menyegel dao surgawi menyelimuti Su Fang. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya, hukum Grandao, dan bahkan ki kematian dibelenggu dan disegel. Tuan muda ini berjanji pada Ji Wu Ji bahwa aku tidak akan membunuhmu kali ini. Aku hanya akan membelenggumu. Anggap saja itu keberuntunganmu. Menekan. Aok Yong Tian sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia menggunakan kemampuan sucinya untuk berubah menjadi segel Gio Kekaisaran, dan segel itu jatuh ke tubuh Su Fang, memasuki tubuhnya melalui bagian atas kepalanya. Bukaan ilahi, tubuh ilahi, dan istana ilahi Su Fang semuanya dibelenggu oleh kekuatan yang mendominasi. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Su Fang, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Aok Yong Tian membawa aura mendominasi yang bisa membuat langit dan bumi tunduk saat dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Su Fang menyeringai mengejek. Dia menggunakan dunia di dalam tubuhnya, dan kekuatan Yin Dan yang menghancurkan segel Aok Yong Tian lapis demi lapis. Kemudian, kekuatan dunia Yin Dan yang meledak. Aura ketuhanan Aok Yong Tian dengan cepat hancur di bawah aura ketuhanan Su Fang. Aok Yong Tian juga diselimuti oleh aura Saleh Su Fang. Aok Yong Tian terkejut saat mengetahui bahwa hubungannya dengan Dao Surgawi telah terputus. Dia tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi yang kuat. Ini, mungkinkah ini dunia kecil legendaris yang hanya bisa dikembangkan oleh makhluk tertinggi. Mata Aok Yong Tian dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia datang ke sini dengan agresif untuk menekan Su Fang. Bagaimana dia bisa dibelenggu oleh Su Fang dengan mudah? Aura yang mendominasi keluar dari tubuh Aok Yong Tian. Seolah-olah dia adalah makhluk paling kuat di dunia, dan dia berperang melawan dunia batin Su Fang. Naik turunnya langit dan bumi berada di bawah kendaliku. Membalikkan tinju kematian. Aok Yong Tian meledak dengan seluruh kekuatannya, dan emas suci suan guang tersapu. Ini bukanlah kemampuan ilahi yang meminjam kekuatan langit dan bumi. Itu adalah kekuatan tubuh dewa dan asal-usul dewa Aok Yong Tian. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa yang dimaksud dengan tunduk dan sejahtera, lawan dan binasa. Aura ilahi yang menakutkan yang sepertinya bisa membelah langit dan bumi turun dari dunia Su Fang, membelenggu Aok Yong Tian. Lalu, sosok Su Fang berkedip. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Aok Yong Tian. Kekuatan seluruh dunia terkondensasi di tangan kanannya, dan membombardir tinju Aok Yong Tian. Retakan, retakan. Tinju dan lengan Aok Yong Tian hancur selapis demi selapis, berubah menjadi kabut darah. Bahkan bahu kanannya pun hancur. Aok Yong Tian dikirim terbang lebih dari sepuluh li jauhnya. Dia batuk darah, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saya tidak menerima ini. Aok Yong Tian meraung marah saat dia sekali lagi menyerang Su Fang, mengabaikan luka-lukanya. Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kamu menerima ini. Su Fang menampilkan aura mendominasi yang mengjulang tinggi. Dia melangkah maju lagi dan meninju. 2063 Kali ini, Su Fang tidak menggunakan kekuatan dunia batinnya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan enam tubuh aslinya dan enam grendau. Aura enam grendau logam, kayu, air, api, tanah, dan petir berputar di sekitar kepalan tangan Su Fang. Enam warna misterius suan guang berubah, dan kekuatan ilahi yang menakutkan meledak. Ledakan Tinju nasib Raja Aok Yong Tian menghantam Tinju Su Fang. Ruang angkasa bergetar, dan nekropolis Dewa Jasmani, serta para ahli yang dibangkitkan, mulai runtuh. Aok Yong Tian sepertinya telah dihancurkan oleh Dao Surgawi. Aura dominannya menghilang, dan tubuh dewanya terlempar sejauh ratusan mil. Akhirnya ia terjatuh di sebidang tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Aku tersesat. Saya Aok Yong Tian. Bagaimana saya bisa kalah? Dan aku kalah dari Su Fang. Saya tidak menerima ini. Aok Yong Tian tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia lupa tentang rasa sakit akibat luka-lukanya dan memandang Su Fang dengan tidak percaya. Aok Yong Tian biasa saja. Su Fang agung seperti Dewa Perang. Aura yang sangat mendominasi terpancar dari tubuhnya. Sebelum putaran ketiga kompetisi anak baptis, Aok Yong Tian masih menjadi lawan yang tidak bisa dilampaui. Tapi sekarang, Aok Yong Tian hancur seperti gunung. Di masa depan, Aok Yong Tian tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi sasarannya. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Aok Yong Tian. Mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh. Aok Yong Tian telah mencoba membunuhnya berkali-kali, jadi dia sudah lama memendam keinginan untuk membunuhnya. Namun, setelah memikirkannya, Su Fang menepis gagasan itu. Jika dia membunuh Aok Yong Tian di tanah peristirahatan para Dewa, itu akan melanggar aturan kompetisi. Bahkan dengan teknik penyusutan kehidupan, tidak akan sulit bagi penguasa domain langit azure untuk mengetahui apakah dia ingin membunuhnya. Aok Yong Tian adalah murid dari penguasa domain langit biru. Dia memiliki status yang luar biasa. Konsekuensi dari membunuhnya terlalu parah. Sekarang bukan waktunya untuk membunuhnya. Selain itu, Aok Yong Tian telah dikalahkan oleh Su Fang. Su Fang tidak ingin membunuh musuh yang bisa diinjak-injak. Terlebih lagi, Su Fang akan menghadapi musuh yang lebih kuat, jadi dia tidak punya tenaga untuk menghadapi Aok Yong Tian. Aok Yong Tian, sudah waktunya bagimu, jenius nomor satu di Starfield, untuk dihapus dari daftar. Su Fang mendengus dengan dominan. Berdengung. Berdengung. Rune takdir dao dan rune rahasia surgawi yang sebenarnya muncul pada saat yang bersamaan. Perasaan bahaya muncul dari lubuk hatinya. Ji Woo Ji. Su Fang kaget dan segera menjadi waspada. Luar biasa. Luar biasa. Aku tidak menyangka Aok Yong Tian menjadi begitu lemah di depanmu. Suara acu-ta-acu Ji Woo Ji terdengar dari langit. Saat suaranya masih bergema, sosok Ji Woo Ji muncul di antara Su Fang dan Aok Yong Tian. Ji Woo Ji saat ini sangat berbeda dari biasanya. Auranya menjadi sangat halus, seolah-olah dia telah menyatu dengan seluruh negeri Dewa Tidur. Dia samar-samar mengeluarkan aura realem lord. Ji Woo Ji memang telah menyatu dengan intisari negeri Dewa Tidur. Seolah-olah dia adalah seorang penguasa alam. Su Fang sangat terkejut ketika tebakannya sebelumnya terkonfirmasi. Ji Woo Ji memang layak menjadi seorang jenius tak tertandingi dari orang Ji yang telah berkultivasi selama enam masa kehidupan. Bukan hanya bakatnya yang mengejutkan, tapi dia juga memiliki takdir tertinggi untuk bisa mendapatkan intisari tanah para Dewa Tidur. Su Fang, bahkan aku harus mengakui bahwa aku mengagumi bakat kultifasimu. Takku sangka kau telah meningkat pesat di negeri Dewa Tidur. Aku menarik kembali kata-kata yang ku ucapkan sebelum memasuki negeri Dewa Tidur. Aku tidak akan menghancurkan dan mempermalukanmu seperti semut, tapi aku akan memperlakukanmu sebagai lawan. Ji Woo Ji memandang Su Fang dengan mata penuh kekaguman. Su Fang mencibir, haruskah aku merasa sangat tersanjung menjadi lawanmu? Memang benar, kamu harus melakukannya. Ji Woo Ki mengangguk. Kemudian, dia dengan santai berkata, Baiklah, karena tidak mudah bagimu untuk tumbuh ke levelmu saat ini, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, syaratnya adalah kamu harus tunduk padaku dan menjadi buddhaku. Terlebih lagi, aku akan melepaskanmu dari ketuhanan primal chaosmu. Kamu benar-benar tahu tentang ketuhanan primal chaos. Su Fang tercengang. Saya bukan hanya tuan muda rakyat Ji, saya juga murid dari eksistensi tertinggi alam Dewa Kuno. Status saya jauh lebih tinggi dari yang dapat Anda bayangkan. Anda akan memahami di masa depan bahwa tunduk kepada saya bukanlah hal yang memalukan, tetapi sebuah keberuntungan tertinggi bagi Anda. Ji Woo Ji tinggi dan perkasa, seolah-olah dia sudah memegang hidup dan mati Su Fang di tangannya. Aku, Su Fang, selalu suka mengendalikan nasibku sendiri. Aku hanya bisa mengecewakan tuan muda Ji. Su Fang tersenyum dingin. Sayang sekali, karena kamu tidak mau menyerah, aku hanya bisa menghancurkanmu. Namun, aku tidak akan menghancurkanmu sepenuhnya. Karena kamu menghancurkan tubuh pertamaku, aku akan menekanmu dan mengolah tubuh ketujuhku. Ji Woo Ji menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kemudian, dia tiba-tiba meraih dengan tangan kirinya dan kekuatan isap menyelimuti sekeliling Su Fang. Dia benar-benar mengendalikan dunia dan menarik Su Fang ke arahnya. Su Fang terus-menerus melepaskan auranya dalam upaya melepaskan diri dari belenggu Ji Woo Ji. Namun, meskipun Ji Woo Ji hanya mengendalikan sebagian kecil dari kekuatan dunia, itu masih merupakan kekuatan seorang penguasa area. Su Fang tidak bisa melepaskan diri dari belenggunya dan terus terbang menuju Ji Woo Ji. Su Fang, kamu bisa naik dari dunia luar dan tumbuh ke levelmu saat ini. Entah itu bakat atau keberuntungan, jika aku tidak mengembangkan teknik kelahiran kembali sembilan revolusi, aku akan malu dengan inferioritasku. Sayang sekali Anda melebih-lebihkan diri sendiri dan berani menentang saya, rakyat Ji tertinggi. Anda ditakdirkan untuk mati sebelum waktunya di jalur pertumbuhan Anda. Terimalah nasibmu. Nasibmu adalah menjadi reinkarnasi ketujuh milikku, Ji Woo Ji. Ji Woo Ji menampakkan senyuman feminin seolah kemenangan sudah ada di genggamannya. Kemudian, dia menjentikan tangan kanannya ke udara dan memadatkan kekuatan dunianya menjadi rantai yang menutupi Su Fang. Ji Woo Ji, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu bisa menentukan nasib Su Fang? Su Fang tiba-tiba mencibir dengan sikap mendominasi. Bayangan Samar muncul dari tubuhnya tanpa meninggalkan jejak dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, kekuatan Yin dan Yang Dunia meledak dari tubuhnya dan menghancurkan belenggu dan rantai. Kemudian, Su Fang menyerang seperti harimau ganas. Aura enam dao logam, kayu, air, api, bumi, dan petir berputar di sekelilingnya, membentuk semacam kekuatan ilahi reinkarnasi dao surgawi. Dia mendorong ke depan dengan kuat dan mendominasi terhadap kekuatan ilahi Ji Woo Ji, dan langsung mendekati Ji Woo Ji. Inti dari enam dao-dao. Ji Woo Ji sangat terkejut. Kemudian, niat membunuhnya tiba-tiba menjadi ganas. Kamu benar-benar dapat memahami esensi dari enam dao-dao. Setelah kamu tumbuh, seberapa kuat kamu nantinya. Dengan jentikan jari Ji Woo Ji, suara, zeng, terdengar. Seolah-olah senar sitar yang tak terlihat tiba-tiba putus. Kekuatan mengerikan yang dapat meruntuhkan dunia meledak, ingin menghancurkan Su Fang dan dunia di sekitarnya sepenuhnya. Ledakan. Meskipun Su Fang berhasil membubarkan serangan mengerikan Ji Woo Ji, dia terlempar. Lengan kanannya roboh dan berubah menjadi kabut berdarah. Jika bukan karena perlindungan armor naga leluhur, tubuh dewanya akan terluka parah. Ini adalah hasil dari rencana Ji Woo Ji untuk menangkap Su Fang hidup-hidup dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan dao besar suara surgawi dikombinasikan dengan kekuatan dunia begitu menakutkan hingga cukup untuk menghancurkan dewa tertinggi tingkat bawah. Tangan kiri Su Fang meraih udara. Kabut berdarah di lengan kanannya jatuh dan mengalir ke lengan yang patah. Kemudian, semburan kabut berdarah keluar dari lengan kanan yang patah dan dengan cepat mengembun menjadi lengan kanan yang baru. Aura Su Fang sepertinya sedikit melemah. Namun, kekuatan hidupnya tidak terbatas dan kerusakan kecil ini masih dalam jangkauan yang dapat diterimanya. Su Fang, kamu sungguh luar biasa melawan seorang jenius seperti Ao Kiong Tian. Di hadapanku, kamu hanya bisa dihancurkan. Apakah kamu masih akan melakukan perjuangan sia-sia seperti itu? Ji Woo Ji berteriak dengan dingin. Siapa sangka di detik berikutnya? Bayangan berdarah samar tiba-tiba muncul di belakang Ji Woo Ji dan mengebor ke dalam tubuhnya, mengabaikan pertahanannya. Sesaat kemudian, bayangan berdarah keluar dari tubuh Ji Woo Ji lagi dengan kabut berdarah tebal. Kabut berdarah Ji Woo Ji langsung berkurang sekitar sepersepuluh. Bayangan berdarah itu terbang kembali ke tubuh Su Fang dan dengan cepat bergabung dengan kabut berdarah Su Fang, menyebabkan kekuatan hidup yang baru saja hilang. Su Fang pulih ke kondisi puncaknya. Su Fang, beraninya kamu menggunakan kemampuan ilahi yang begitu jahat untuk melahap kabut darahku. Ji Woo Ji sangat marah. Su Fang tersenyum dingin dan malu. Tubuh pertamamu telah menjadi bahan kultifasiku. Jadi bagaimana jika aku melahap sedikit kabut berdarahmu? Su Fang, apa yang kamu lakukan hanya akan membuat kematianmu semakin menyakitkan. Wajah tampan Ji Woo Ji berubah. Dia meraih Gukin dengan tangan kanannya dan mengelus senarnya dengan jari-jarinya. Dentang, dentang, dentang. Kekuatan Dao Surgawi bergetar dengan ritme yang aneh. Di bawah dukungan kekuatan dunia tanah peristirahatan para dewa, ribuan sinar cahaya tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Belenggu kekuatan meledak dari cahaya dan membelenggu ruang di sekitar Su Fang, membentuk segel absolut yang membelenggu aura dan hukum dunia di sekitarnya. Gelombang kekuatan yang bergetar menyapu Su Fang, menghancurkan pertahanannya. Bahkan pertahanan armor naga leluhur pun melemah lapis demi lapis. Cepat atau lambat, itu akan rusak total. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain bergabung dengan kakak senior Su Wan Zen untuk mengaktifkan cermin suci asal. Namun, itu mungkin tidak cukup untuk membunuh Ji Woo Ji. Jika rahasia cermin suci asal terungkap, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Su Fang melepaskan jiwa yang dan memasuki dunia batinnya. Dia hendak memasuki ruang misterius cermin suci asal ketika dia ragu-ragu. Tepat pada saat ini. Bas dengungan-dengungan. Rune takdir dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan Rune sebenarnya dari pengurayan rahasia surgawi bersinar dengan gila-gilaan pada saat yang sama, menandakan datangnya bahaya besar. Bahkan roh dharma awan ungu dan cermin suci asal bergetar hebat seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Bahaya besar ini tidak datang dari Ji Woo Ji, juga tidak datang dari musuh. Itu berasal dari tanah peristirahatan para dewa dan bahkan seluruh dao surgawi. Ketakutan yang besar muncul di hati Su Fang. Seolah-olah dunia sedang runtuh dan akhir dunia akan segera tiba. Ini, perubahan lain di dunia. Matahari jahat ketujuh akan segera terbit. Ada, ledakan, di benak Su Fang, dan pikirannya menjadi kosong. 2064. Setelah lima transformasi, kekuatan dao surgawi dan hukum akan sepenuhnya ditekan oleh kekuatan jahat. Matahari ilahi, sumber segala sesuatu, juga akan terinfeksi. Sinar matahari yang dikeluarkan oleh matahari ilahi tidak lagi mengandung esensi yang murni yang memberi nutrisi pada segala sesuatu di dunia. Sebaliknya, ia mengandung kekuatan jahat dan dianggap sebagai matahari jahat di seluruh dunia. Setelah transformasi ini, matahari ilahi akan menjadi lebih korosif. Matahari ilahi adalah sumber kelangsungan hidup semua bentuk kehidupan. Jika terkorosi lagi, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan binasa karenanya. Bencana yang akan menjerumuskan seluruh kehidupan ke dalam kesengsaraan dan penderitaan tidak dapat dihindari. Tidak hanya itu. Segala sesuatu di dunia dan hukum dao surgawi akan sangat berubah. Bahkan seluruh dao surgawi akan berubah. Setelah enam transformasi, tujuh matahari jahat akan muncul di langit. Bencana akan melanda seluruh dunia. Apa yang dikatakan Mo Tiangong sebelumnya akhirnya terkonfirmasi, menyebabkan Su Fang tenggelam dalam keputus asaan. Langit akan mati, tiga dunia akan binasa. Su Fang tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan oleh dewa mayat hidup di dunia besar saat itu akan menjadi kenyataan. Su Fang, sudah terlambat untuk merasa takut sekarang. Anda tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Dengan patuh ditekan oleh tuan muda ini. Ketika Ji Woo Ji melihat ekspresi Su Fang, dia mengira Su Fang telah putus asa karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri dan tidak bisa menahan senyum dingin. Tiba-tiba gelombang. Ji Woo Ji juga merasakan sesuatu, dan cahaya ilahi di sekitarnya langsung berubah. Di saat berikutnya, kekuatan transformasi yang menakjubkan tiba-tiba melonjak ke tanah para dewa peristirahatan dari dunia luar, memenuhi setiap inci ruang. Tidak hanya itu. Energi spiritual alami dunia dengan cepat ditekan dan bahkan tercemar menjadi aura yang mematikan. Bahkan hukum dao surgawi langsung diubah oleh kekuatan transformasi yang jahat. Ini memberi orang perasaan bahwa surga telah berubah total. Ji Woo Ji telah memperoleh jejak budidaya dan warisan seorang penguasa area. Dia telah menyatu dengan sebagian esensi tanah para dewa peristirahatan dan memperoleh beberapa kemampuan untuk mengendalikan tanah para dewa peristirahatan. Pada saat ini, karena energi spiritual alami langit dan bumi, dan bahkan dao surgawi, terkikis oleh kekuatan jahat, kemampuan untuk mengendalikan ini sangat berkurang. Belenggu ruang di sekitar Su Fang hancur lapis demi lapis, berubah menjadi aura mematikan yang melayang di udara. Mengaum, mengaum. Semua ahli yang dibangkitkan di tanah jiwa peristirahatan Tuhan terbang keluar dari makam Tuhan dan meraum dengan penuh semangat, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Kekuatan mutasi melanda dan berdampak pada tubuh Su Fang baik di dalam maupun di luar. Tiba-tiba, burung naga mengeluarkan seruan nyaring yang bergema di seluruh langit dan bumi. Itu berasal dari tubuh Su Fang, dan kemudian kekuatan suci matahari menyapu, menyapu aura kematian di sekitarnya. Pada saat yang sama, Su Fang tiba-tiba merasakan ledakan besar di tubuhnya. Keributan itu tidak datang dari tempat lain, melainkan dari Istana Dao Langit dan Bumi. Meridian ke-63 yang diserang memunculkan aura yang menakjubkan. Ia sebenarnya akan berhasil lahir di bawah pengaruh kekuatan mutasi langit dan bumi. Meridian yang ke-63 sebenarnya lahir pada saat ini. Su Fang sangat terkejut. Transformasi ke-5 terjadi bertepatan dengan mutasi ke-5 langit dan bumi. Transformasi ke-6 membutuhkan waktu lama untuk berpindah dari dunia besar ke banyak sekali dunia. Transformasi ke-7 membutuhkan waktu lebih lama. Ia tidak menyangka bahwa peluang lahirnya Meridian yang ke-63 disebabkan oleh mutasi langit dan bumi. Sembilan transformasi sembilan matahari, mungkinkah itu terkait dengan mutasi langit dan bumi? Su Fang terkejut, tetapi keraguan besar muncul di hatinya. Perubahan pada tubuh Su Fang, pertama tangisan burung naga, pelepasan kekuatan suci yang murni, diikuti dengan ledakan agung yang ki, semuanya dirasakan oleh Ji Woo Ji. Ji Woo Ji memiliki firasat kuat bahwa transformasi menakjubkan akan terjadi di tubuh Su Fang. Guncangan di hatinya akibat mutasi langit dan bumi digantikan oleh niat membunuh yang kuat. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Bahkan jika saya tidak bisa membelenggu dia dan mengolah tubuh ketujuhnya, saya harus membunuhnya dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Dengan pemikiran itu, tubuh Ji Woo Ji gemetar. Ji Woo Ji melepaskan segel yang mengejutkan. Musik surgawi bergetar, dan kekuatan waktu memenuhi udara. Kekuatan dao surgawi diaktifkan. Di bawah pengaruh dao besar waktu, kekuatan dao surgawi menghantam Su Fang saat Ji Woo Ji masih membentuk segel. Saya juga tahu sedikit tentang dao besar waktu. Waktu berlalu, panah waktu. Su Fang tersenyum dominan. Tiba-tiba, dia membentuk segel, dan aura dao besar waktu meledak. Kekuatan waktu menjelma menjadi dua untayan energi Yin dan Yang, satu hitam dan satu putih. Mereka mengembun menjadi anak panah yang panjangnya sekitar satu meter. Ia meninggalkan jejak cahaya di belakangnya, dan membawa aura mengejutkan yang dapat memusnahkan ruang dan waktu. Siapa? Siapa? Panah waktu meledak dengan kekuatan pemusnahan yang misterius dan sangat kuat. Di bawah kekuatan waktu, serangan musik surgawi Ji Woo Ji hancur selapis demi selapis dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, Su Fang masih terkena dampak gempa susulan, dan tubuhnya terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Seperti yang diharapkan, kamu telah menguasai dao besar waktu. Sepertinya kamu benar-benar memiliki hubungan dengan sisa-sisa klansu. Terlebih lagi aku tidak bisa melepaskanmu. Ji Woo Ji mengangkat alisnya, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Dia hendak mengejar Su Fang. Namun, di saat berikutnya, cahaya ilahinya berubah lagi. Makhluk kuat yang dibangkitkan dengan aura jahat tiba-tiba muncul di belakangnya, membawa serta kekuatan waktu. Su Fang telah menggunakan dao besar waktu untuk membalikkan waktu bagi tuan mayat hidup. Dia muncul di belakang Ji Woo Ji dalam sekejap, dan aura kematian yang ganas keluar dari matanya, menyapu bagian belakang kepala Ji Woo Ji. Tubuh Ji Woo Ji bergoyang, dan dia menggunakan kekuatan dunia tanah peristirahatan untuk berteleportasi sejauh seribu kaki, nyaris menghindari serangan fatal itu. Su Fang sebenarnya mengendalikan makhluk kuat yang telah bangkit dan sebanding dengan dewa tertinggi tingkat menengah. Ji Woo Ki kaget. Pada saat ini, dewa mayat hidup mengeluarkan raungan marah, dan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya yang bangkit menyerbu ke arah Ji Woo Ji seperti gelombang besar. Tubuh pertamaku, makhluk kuat yang telah dibangkitkan ini benar-benar melahap tubuh pertamaku. Ji Woo Ji melihat bahwa wajah tuan mayat hidup agak mirip dengannya, dan dia juga merasakan aura tuan mayat hidup. Dia langsung terkejut dan marah, dan dia mengaktifkan kekuatan dunia tanah peristirahatan dan memulai pertempuran yang menghancurkan bumi dengan dewa mayat hidup dan makhluk kuat lainnya yang telah dibangkitkan. Su Fang, sebaliknya, mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dan menyembunyikan auranya saat dia bergegas menuju makam di bawah kuburan. Ao Kiong Tian yang terluka parah langsung dilahap oleh pasukan makhluk kuat yang telah bangkit. Keajaiban nomor satu di Blue Dome Starfield benar-benar tidak beruntung. Dia benar-benar dilahap oleh makhluk-makhluk kuat yang telah dibangkitkan sampai-sampai tidak ada satu pun jejak dirinya yang tersisa. Seluruh tanah peristirahatan di tanah peristirahatan berada dalam kekacauan. Saat Su Fang memasuki makam, dia segera memasuki peti batu dan mengaktifkan bendera bintang penyembunyi surga untuk menutupi seluruh peti batu. Dia kemudian melepaskan sembilan api ilahi untuk membakar semua aura kematian di dalam peti batu. Siapa yang peduli jika langit dan bumi terbalik? Meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting. Begitu saya mencapai transformasi ke-7, saya akan menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu saya bisa berjuang untuk mendapatkan kesempatan selamat dari bencana ini. Su Fang menenangkan napasnya dan segera duduk bersilah. Dia menyegel pohon dunia dan mengumpulkan semua energi yin dan yang dari dunia tanah peristirahatan dari tanah peristirahatan untuk menyerang yang meridian ke-63. Saat semua makhluk kuat yang dibangkitkan di tanah peristirahatan berada dalam hirup ikuk, Su Fang menyerang yang meridian. Alam Ilahi Kubah Biru Di sekitar matahari ilahi di langit, matahari jahat berwarna merah tua lainnya yang terkondensasi dari darah hitam muncul. Ada total 6 matahari jahat yang mengelilingi matahari dewa. Berbeda dengan perubahan sebelumnya, ke-6 matahari jahat semuanya mengeluarkan cahaya merah tua yang mengejutkan. Mereka terjalin membentuk awan darah besar yang menutupi matahari ilahi di tengahnya dengan lapisan darah. Itu memberi orang perasaan bahwa mereka akan melahap matahari ilahi. Termasuk matahari dewa, total ada 7 matahari jahat. Mereka semua melepaskan cahaya merah tua dan turun antara langit dan bumi. Aura jahat menyelimuti langit dan bumi. Dari 10 ribu dunia ke dunia yang lebih besar dan kemudian ke dunia yang lebih kecil, semuanya ditutupi lapisan tebal aura kematian. Semua bentuk kehidupan di dunia dengan cepat menua dan layu. Kecepatan mereka berjalan menuju kematian meningkat lebih dari 10 kali lipat. Untuk saat ini, manusia dan tumbuhan biasa mungkin tidak dapat merasakan perubahan khusus apapun. Mereka hanya merasa tertindas, tertekan, dan jengkel, seolah-olah sedang gila-gilaan. Para penggarap manusia dan iblis merasakan hal ini dengan lebih tajam. Tidak hanya kekuatan hidup mereka yang dengan cepat memudar, bahkan ki-spiritual alami langit dan bumi dengan cepat menjadi kotor dan dipenuhi aura jahat, membuatnya semakin sulit untuk diserap dan dikendalikan. Hukum Dao Surgawi juga sedikit mengubah atribut. Semua kultifator tiba-tiba merasa bahwa pemahaman mereka tentang Dao Surgawi telah hilang. Mereka bahkan merasa seperti telah ditinggalkan oleh Dao Surgawi. Goblin besar dari tiga alam berada dalam situasi yang lebih buruk. Saat kekuatan perubahan menyapu langit dan bumi lagi, Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya merasakan Yuan Spirit mereka kehilangan kendali. Mereka menjadi sangat gelisah. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka, bunuh. Membunuh. Membunuh. Bunuh semua bentuk kehidupan yang terlihat. Di berbagai alam dunia dewa, di tanah tandus, zona bahaya, dan tanah terpencil, suara gemuruh yang mengguncang langit meledak. Untuk sesaat, tak terhitung banyaknya dewa, iblis, goblin besar, dan bentuk kehidupan lain yang telah lama mati, hidup kembali. Ada juga keberadaan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang telah disegel. Dengan bantuan kekuatan perubahan di langit dan bumi, mereka membuka segelnya dan melihat cahaya siang hari lagi. Di alam ilahi kubah biru, perasaan malapetaka yang akan datang menyelimuti hati setiap orang. Tiba-tiba, Chang Yan Hai bergemuruh, ini belum waktunya untuk putus asa. Apa yang perlu dikhawatirkan jika kita bisa menyelamatkan tiga alam? Hanya para jenius tak tertandingi yang memenuhi syarat untuk memasuki gunung surgawi yang agung yang dapat menyelesaikan bencana ini. Para jenius tak tertandingi ini mungkin berada di tanah peristirahatan para dewa. Buka segel tanah peristirahatan para dewa dan lepaskan para jenius itu. Baru pada saat itulah penguasa domen kubah biru terbangun dari mimpinya. Langit dan bumi telah berubah lagi. Para ahli yang dibangkitkan di tanah peristirahatan para dewa akan menjadi lebih kuat. Meskipun para jenius yang memasuki tanah peristirahatan para dewa semuanya luar biasa, bagaimana mereka bisa melawan begitu banyak ahli yang dibangkitkan. Penguasa domen kubah biru hendak menggunakan kemampuan sucinya untuk membuka segel tanah peristirahatan para dewa. Tiba-tiba gelombang. Chang Yan Hai, Mo Tiangong, Infinity Life, dan kemudian penguasa domen kubah biru merasakan sesuatu dan tiba-tiba melihat ke langit. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap kembali, menandakan bahwa matahari jahat lainnya akan segera terbit. 2065. Langit dan bumi gelap. Matahari ke-8 sedang dilahirkan. Pertarungan tangan hai anggota sastra oriental yang luar biasa. Semua bentuk kehidupan di dunia, baik sadar maupun tidak sadar, jatuh ke dalam keputus asaan dan gemetar yang tak terbatas. Jika terjadi mutasi lagi berturut-turut, berarti malapetaka telah meledak total, dan dunia berada di ambang kehancuran. Di antara semua kehidupan di dunia, siapa yang bisa mengubah nasib kehancuran? Kedelapan yang singkat sepertinya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa akhir. Keluar lagi. Matahari ke-8, matahari ke-8 benar-benar akan muncul. Di langit, cahaya merah redup dengan cepat muncul, tapi bukan sinar matahari dari matahari ilahi yang lahir antara langit dan bumi, melainkan warna merah tua yang jahat. Langit sepertinya meneteskan setetes darah, dan cahaya merah tua dengan cepat menyebar ke segala arah. Kekuatan aneh mulai muncul lagi. Matahari ke-8 akan segera lahir. Pada saat banyak nyawa berada dalam keputus asaan. Dalam kegelapan, suara guntur yang halus tiba-tiba terdengar, kekuatan langit dan bumi, semua makhluk hidup, segel. Tidak ada yang tahu dari mana suara itu berasal, dan tidak ada yang tahu siapa yang mengeluarkan suara itu. Sementara suara itu masih bergema di kesadaran, kekuatan tertinggi dari jalan surga menyapu dunia seperti embusan angin. Itu datang dan pergi dengan sangat tiba-tiba. Semua manusia yang berkultivasi, para iblis, goblin besar, serta tumbuhan, burung, binatang buas, dan bentuk kehidupan lainnya, baik mereka yang berada di dunia segudang, dunia besar, atau dunia kecil, semuanya tersapu oleh kekuatan jalan ini. Surga, yang menyapu 30% dari budidaya, roh primordial, energi, kehidupan, dan sebagainya. Segala sesuatu di dunia ini lahir dan tumbuh dengan menyerap hakikat langit dan bumi. Pada saat ini, ia secara paksa diambil kembali melalui jalan surga. Bahkan kekuatan langit dan bumi, termasuk esensi dunia, lenyap lebih dari 30% dalam sekejap. Ia secara paksa diambil kembali melalui jalan surga. Tidak ada yang tahu apakah itu berasal dari kehendak jalan surga atau keberadaan tertinggi yang mengendalikan kekuatan jalan surga di segudang dunia. Itu benar-benar menggunakan sihir luar biasa yang mengejutkan untuk secara paksa mengambil 30% kekuatan dan kehidupan semua keberadaan di dunia. Terlepas dari beberapa eksistensi puncak di dunia dewa kuno, tidak ada seorang pun yang mampu melawan kekuatan mengerikan dari jalan surgawi. Bahkan keinginan untuk melawan tidak dapat dibangkitkan. Selain matahari darah yang akan segera lahir, Pola Yin yang dengan cepat berubah dari buram menjadi jernih dan menyelimuti matahari jahat yang belum lahir. Pola Yin yang secara bertahap menyusut dari ukurannya yang tak terbatas ke titik terkecilnya. Pada akhirnya, ia menghilang ke dalam ketiadaan bersama dengan Xie Yang yang belum lahir. Dao Surgawi Tertinggi Dia secara paksa merebut 30% kekuatan semua keberadaan di dunia, menggunakan kemampuan ilahi tertinggi, dan menghabiskan 30% dari kekuatannya sendiri untuk secara paksa menutup kembali matahari ke-8. Begitu saja, krisis terselesaikan. Namun, harga yang mereka bayar sangat mahal. Alam ilahi kubah hijau Tiga ahli tak tertandingi, Chang Yan Hai, Mo Tiangong, dan Seng Wu Ji, serta Blue Sky Dominator dan lainnya, semuanya berada dalam kondisi lemah. Wajah mereka dipenuhi kelemahan dan keheranan. Mereka tidak peduli lagi dengan negeri para dewa tidur. Mereka buru-buru menelan ramuan untuk memulihkan kekuatan mereka yang telah direbut secara paksa. Negeri para dewa tidur Ji Wu Ji, yang terlibat dalam pertarungan hebat dengan para ahli yang dibangkitkan, tiba-tiba merasa kekuatan dan vitalitasnya telah melemah sebesar 30%. Bagi para ahli yang dibangkitkan, tidak hanya tidak terpengaruh sama sekali, tetapi kekuatannya juga meroket karena melemahnya kekuatan dao surgawi. Ji Wu Ji telah menjalani enam kehidupan, tapi dia belum pernah mendengar hal mengerikan seperti itu. Dia langsung ketakutan. Dalam kepanikannya, raja mayat hidup memanfaatkan kesempatan itu untuk memuntahkan api mayat yang menyelimuti dada Ji Wu Ji, menyebabkannya terbakar. Berengsek. Ji Wu Ji melepaskan semburan kekuatan ilahi roh primordial yang menyapu ke segala arah. Kehidupan kedua Ji Wu Ji mengembangkan dao agung dari roh primordial. Kekuatan ilahi roh primordialnya sangat kuat. Sekarang setelah dia melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatan roh primordialnya telah mencapai batas alam yang mulia. Itu segera mengguncang raja mayat hidup dan para ahli yang bangkit di sekitarnya. Ji Wu Ji mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pengepungan para ahli yang dibangkitkan dan melewati batas gunung makam. Su Fang, jika aku tidak membunuhmu, aku, Ji Wu Ji, bersumpah aku bukan manusia. Ji Wu Ji tidak peduli dengan perubahan di dunia luar. Saat ini, dia hanya ingin membunuh Su Fang, menemukan gunung yang dalam, dan dengan gila-gilaan melahap ramuan untuk pulih. Su Fang berada di peti mati batu di dalam kubur. Dia menyerang Meridian yang ke-63 dengan seluruh kekuatannya. Namun, dia tidak tahu bahwa dia beruntung lolos dari malapetaka yang dijarak oleh Dao Surgawi karena dia telah mengaktifkan bendera bintang yang terselubung surga. Bendera bintang terselubung surga adalah artefak ciptaan semi-ilahi. Setelah diaktifkan, itu dapat merusak bintang dan menipu Dao Surgawi. Su Fang secara tidak sengaja lolos dari malapetaka ini bukan hanya karena bendera bintang yang terselubung surga, tetapi juga karena keberuntungan tertinggi yang dianugerahkan kepadanya oleh Roh Ki Dharma Ungu. Su Fang berada di peti mati batu. Dia benar-benar lupa tentang perubahan ke-6 langit dan bumi. Dia telah melupakan pertarungan antar-dewa. Dia telah melupakan segalanya. Dia telah memusatkan seluruh kekuatan dan pengalamannya untuk menyerang meridian yang ke-63. Siapa? Siapa? Tidak kurang dari seribu serangan. Meridian tempat meridian yang ke-63 berada bergetar hebat. Di bawah pembakaran api yang Ki, itu berubah menjadi meridian yang seperti batu giok sedikit demi sedikit. Tiba-tiba gelombang. Istana Dao Langit dan Bumi berada dalam keadaan hening sebelum terjadi ledakan. Semacam aura transformasi yang menakjubkan terus muncul. Membelanjakan. Sinar matahari murni menyapu istana Dao Langit dan Bumi dari meridian yang pertama dan mengalir ke meridian yang sedang diserang. Meridian itu bergetar hebat selama beberapa saat sebelum akhirnya tenang dan berubah menjadi meridian yang-yang seperti batu giok. Meridian yang ke-63 berhasil lahir. Saya telah menantikan bintang dan bulan. Saya tidak tahu berapa kali saya menantikannya, tetapi meridian yang ke-63 akhirnya lahir. Sungguh tidak mudah. Sufang menyekak ringat di wajahnya dan terus fokus pada istana Dao Langit dan Bumi. Selanjutnya, istana Langit dan Bumi Dao pasti akan mengalami perubahan besar. Transformasi ke-7 Seperti yang diharapkan Sufang. Sembilan meridian yang dari transformasi ke-7 bergerak cepat dan terhubung membentuk lingkaran tidak beraturan. Semua 63 meridian yang membentuk spiral meridian yang, membentuk total tujuh pusaran air meridian yang. Pohon dunia juga melayang ke tengah roda yin yang dao yang dalam dan luas. Kekuatan menakjubkan dari dunia yin dan yang melonjak dan diserap oleh 63 meridian yang. Meridian yang melepaskan cahaya bintang yang mempesona seperti sungai bintang yang cemerlang, luas dan misterius tak terbandingkan. Semua energi beredar secara luas dan bergejolak, membawa serta kekuatan ilahi dari reinkarnasi surga dao. Luasnya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Su Fang juga memiliki firasat kuat bahwa setelah melangkah ke transformasi ke-7, istana dao langit dan bumi berubah menjadi dunia di dalam tubuhnya dan akan mengalami transformasi besar lainnya. Saya akhirnya melangkah ke transformasi ke-7. Pertama, saya akan memulihkan energi yang yang habis dan kemudian berkultivasi ganda dengan kakak senior Su Anzen. Dunia di tubuh saya pasti akan mengalami transformasi yang menghancurkan bumi, dan saya juga akan dapat memahami beberapa rahasia dari energi yang cermin suci asal. Aku bahkan mungkin bisa mengaktifkan kekuatan cermin ilahi. Su Fang menenangkan hatinya dan menelan pilnya. Pada saat yang sama, dia menghilangkan esensi elemen api dari peradangan prasejarah. Burung naga juga memberi makan energi yang murni dan mengaktifkan transformasi 9 yang 9, dengan cepat memulihkan energi yang yang habis. Sekitar 3 tahun kemudian, energi yang yang habis di meridian yang akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Su Fang melepaskan roh yang dan memasuki cermin merah, lalu sampai ke ruang waktu pusat cermin suci asal. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa setelah memasuki ruang misterius cermin suci asal, dia merasa jauh lebih santai. Meski belum bisa dikatakan bebas, namun belenggu mengerikan di masa lalu sudah tidak ada lagi. Segera, dia tiba di ruang waktu pusat. Saat dia hendak melepaskan energi dan kemauan yang, semburan aura yang sangat dingin muncul di cermin hitam. Kemudian, suara Su Wan Zen terdengar samar, saya tidak menyangka bahwa kesempatan bagi Anda untuk melangkah ke transformasi ke-7 adalah kekuatan langit dan bumi. Mungkinkah itu kehendak surga? Kakak senior, apa kehendak surga? Itu hanya tebakan saja. Belum tentu akurat. Anda tidak perlu mengetahuinya. Langit dan bumi telah berubah lagi. Anda telah memasuki transformasi ke-7. Di masa depan, Anda akan memiliki sejumlah kekuatan untuk melindungi diri Anda sendiri. Su Fang penuh dengan harapan, saya tidak tahu manfaat apa yang akan didapat dari transformasi ke-7 bagi saya. Kultivasi ganda yin dan yang, tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk saya. Setelah kultivasi ganda ini, Anda akan memahami betapa menakjubkan manfaatnya. Mari kita mulai. Gumpalan 9 yin ki dilepaskan dari cermin hitam. Su Fang mengambil kembali yang abadi ke dalam tubuhnya dan segera mengaktifkan transformasi 9 yang 9. Dia meledakan semua energi yang dan energi yin dan yang di dunia dan menuangkannya ke dalam cermin merah. Huff! Cermin suci asal menelan kekuatan Su Fang dalam sekejap, hampir mengosongkan Su Fang. Energi yang yang memasuki ruang waktu pusat terkondensasi menjadi cermin merah, melepaskan kekuatan 9 yang. Itu menarik kekuatan 9 yin, menyebabkan kedua cermin itu menembus belenggu dan bergabung dengan rat. Gemuruh! Ruang misterius dan kuno di dalam caotik origin holy mirror tiba-tiba mulai bergetar hebat saat formasi besar diaktifkan. Kekuatan 9 yang dan kekuatan 9 yin berubah menjadi ikan yin yang yang berenang dengan cepat, tanpa henti, mengembangkan misteri dao surgawi yang tak ada habisnya. Saat berputar, aura dao surgawi yang tak ada habisnya menyebar. Di sekitar pusat ruang waktu, segel misterius dan kuno melayang seperti makhluk hidup, secara bertahap mengembun menjadi hantu. Wajah hantu ini kabur, tapi terlihat sangat tua. Tidak ada yang tahu keberadaan seperti apa itu. Ini adalah roh dari cermin suci asal. Kesadaran Su Fang terkejut saat melihat pemandangan ini. Kesadaran Su Wan Zen penuh dengan kegugupan dan kegembiraan. Jangan terganggu. Sosok ilusi itu tiba-tiba membentuk segel tangan. Segel ini sangat aneh. Sekilas, Su Fang merasa itu biasa saja dan tidak ada yang istimewa darinya. Namun, ketika dia mempelajarinya dengan cermat, dia menemukan bahwa itu mencakup segala sesuatu antara langit dan bumi, segala sesuatu, dan semua jenis seni sihir termasuk dalam cetakan tangan ini. Su Fang mengalami keterkejutan yang tak tertandingi saat dia memperoleh tingkat pemahaman yang lebih dalam. Di dalam segel biasa inilah dia dapat menemukan semua jenis sidik jari, rune sejati, dan rune dao yang telah dia kembangkan. Teknik rahasia penyusutan kehidupan surga, solusi rahasia surga, segel reinkarnasi empat musim, dan hal-hal lain semuanya dapat ditemukan di dalamnya. Perubahan Yin Yang Su Fang tercerahkan dan mengetahui nama sidik jari ini. 2066 Setelah melangkah ke transformasi ketujuh dan berkultivasi dengan Su Wanzhen, sebuah bayangan secara otomatis muncul di cermin suci hunyuan, memperlihatkan segel. Perubahan Yin Yang Segel sederhana, tetapi menunjukkan sisi paling misterius dari dao surgawi, termasuk semua hukum dao surgawi. Betapa menakjubkannya ini. Su Fang khawatir dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu, jadi dia mencoba mengaktifkan solusi misterius untuk menyimpulkan arti sebenarnya dari perubahan Yin Yang. Siapa yang tahu bahwa kekuatan mata pencongkel surga tidak dapat membantunya melihat perubahan, Yin Yang. Kemudian Su Fang mencoba mengaktifkan dinding proyeksi langit ilahi, berencana meniru adegan bayangan yang memasang segel. Siapa tahu. Kekuatan dinding proyeksi langit ilahi memasuki kedalaman cermin ilahi dengan kesadaran Su Fang, tetapi tidak dapat menyentuh bayangannya, dan kekuatan itu segera runtuh. Roh asli dari dinding proyeksi langit ilahi berkata dengan suara penuh rasa sakit dan kekaguman, Guru, dinding proyeksi langit ilahi tidak dapat menyalin segel ini sama sekali. Ini terlalu menakutkan, dan hampir menghancurkan dinding proyeksi langit ilahi sepenuhnya. Segel ini sepertinya adalah kekuatan transformasi Dao Surgawi yang saya lihat ketika saya baru lahir, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditiru oleh dinding proyeksi langit ilahi. Dinding proyeksi langit ilahi adalah sepotong batu biok yang lahir dari kekacauan ketika Dao Surgawi diciptakan. Meskipun tidak memiliki kemampuan khusus, itu tetap merupakan harta karun yang lahir dari kekacauan. Ketika lahir, Dao Surgawi baru saja diciptakan, dan Dao Surgawi telah mengalami perubahan besar. Segel di cermin suci hunyuan dapat menunjukkan pemandangan transformasi Dao Surgawi. Betapa menakjubkannya itu. Dari mana asal mula cermin suci hunyuan? Bagaimana bisa ada segel yang begitu menakutkan di dalamnya? Su Fang terkejut dan menyampaikan pikirannya kepada Suan Zen. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa cermin suci hunyuan sangat misterius. Bahkan aku hanya bisa menemukan beberapa petunjuk saat ini. Mengenai asal-usulnya, aku tidak begitu jelas. Berkonsentrasilah untuk memahami segel ini. Saya menantikannya. Begitu saya menguasai segel ini, kekuatan luar biasa macam apa yang akan meledak? Dan dengan bantuan segel ini, saya akan dapat melepaskan diri dari belenggu dan kembali ke Dao Surgawi. Setelah menyelesaikan komunikasinya dengan Suan Zen, Su Fang mulai berkonsentrasi penuh untuk memahami segel ini. Tanpa disadari, keilahian Yuan Su Fang tenggelam dalam misteri transformasi Yin Yang yang tak terbatas. Saat Su Fang memahami transformasi Yin Yang, dunia batinnya juga bersiap untuk transformasi besar. Saat Su Fang memahami transformasi Yin Yang, perubahan lain terjadi di langit dan bumi. Seluruh alam semesta sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Karena 30 persen kekuatan dan kekuatan hidup semua makhluk hidup, termasuk dewa, binatang iblis besar, iblis, dan makhluk hidup tingkat terendah seperti tumbuhan dan pohon, telah diambil secara paksa oleh Dao Surga, aura dari kematian di dunia menjadi semakin padat, terus-menerus melahap vitalitas seluruh alam semesta. Iblis besar dengan ganas menyerang alam dewa tempat manusia tinggal, dan para ahli yang dibangkitkan juga dengan gila-gilaan menjarah kehidupan. Alam Ilahi Kubah Biru Sebagian besar orang di arena pertempuran ilahi kamar dagang Tong Bao telah pergi setelah Dao Surgawi. Kurang dari sepersepuluh dari mereka yang tersisa. Karena Dao Surgawi, 12 layar cahaya yang melayang di tengah arena pertempuran ilahi semuanya kehilangan cahayanya. Tidak ada yang tahu apakah para jenius itu masih hidup. Dengan perubahan Dao Surgawi, Su Fang pasti akan mati di tanah para dewa peristirahatan. Tidak perlu lagi memperhatikan anak ini. Mari kita kembali ke alam dewa surga Brahma. Para ahlisan sekerta memimpin para ahlisan sekerta menjauh dari arena pertempuran ilahi. Sekte Dao Surgawi tidak dapat memperoleh kembali sejumlah besar uang yang mereka pertaruhkan di kamar dagang Tong Bao. Mereka hanya bisa menunggu hasil pertempuran anak dewa di Blue Dome Starfield sebelum mereka bisa menebusnya. Namun, dengan reputasi kamar dagang Tong Bao, para ahli bahasa sansekerta tidak khawatir. Selama mereka dapat memastikan bahwa Su Fang telah meninggal, mereka tidak hanya dapat memperoleh kembali sejumlah besar uang yang mereka pertaruhkan, mereka juga dapat menebus sumber daya yang telah ditipu Su Fang dari bahasa sansekerta. Star Below Realm Lord juga telah meninggalkan Divine Battle Arena. Setelah Dao Surgawi berubah, alam Star Below pasti akan berada dalam kekacauan. Dia harus memimpin kembali para ahli di bawahnya untuk mengambil alih situasi. Suan Lingzi dan yang lainnya tetap tinggal. Mereka pasti tidak akan pergi sampai mereka menerima kabar pasti. Seluruh alam ilahi kubah biru, sembilan lapisan dunia, berada dalam kekacauan. Semua penjaga peringkat emas primal chaos, dengarkan. Saat tiga ahli tak tertandingi, Chang Yan Hai, Mo Tiamong, dan Seng Wu Ji, sedang memulihkan kekuatan mereka, sebuah suara agum tiba-tiba terdengar di benak mereka. 10 juta tahun. Setelah mutasi ke-7, ia akan tersegel paling lama 10 juta tahun. Setelah segelnya dibuka, matahari jahat ke-8 tidak hanya akan naik ke langit, tetapi juga akan menyebabkan mutasi yang tidak terduga. Petik 2 Selama ini, jika kita masih tidak dapat memilih para jenius tiada taraf yang dapat memasuki gunung surgawi agung dan menemukan alasan mutasi tersebut, tiga alam tidak akan memiliki harapan. Percepat proses seleksi. Setelah sejuta tahun, kami akan memilih para jenius yang akan memasuki alam surgawi agung. Tidak boleh ada kesalahan. Ekspresi Chang Yan Hai, Mo Tiangong, dan Seng Wu Ji langsung berubah. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. 10 juta tahun terasa sangat lama, namun bagi para ahli alam semesta yang tiada tarannya, itu hanyalah waktu untuk mengasingkan diri dalam waktu yang lama. Ketiganya berhenti pulih. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan dapat pulih ke kondisi puncaknya bahkan jika mereka menggunakan 10 juta tahun. Ketika Dao Surgawi dihancurkan, bahkan jika mereka pulih ke kondisi puncaknya, apa gunanya? Chang Yan Hai berteriak dingin pada penguasa domain kubah biru. Tuan domain kubah biru, buka segelnya. Selamatkan para jenius di tanah peristirahatan para dewa dengan segala cara. Iya. Blue Dom domain lord dengan cepat membentuk segel. Siapa yang tahu kalau ke-12 altar tidak akan merespon sama sekali. Penguasa domain kubah biru mengangkat alisnya dan berseru. Oh tidak. Chang Yan Hai berteriak, apa yang terjadi? Penguasa domain kubah biru berkata dengan tidak percaya, aku tidak bisa merasakan tanah peristirahatan para dewa. Tanah peristirahatan para dewa, tidak lagi berada dalam ruang waktu seperti dulu. Mo Tiamong berteriak, kamu tidak bisa merasakannya. Hilang, apakah tanah peristirahatan para dewa menumbuhkan sayap dan terbang menjauh? Petik 2. Ekspresi Chang Yan Hai berubah drastis. Dia bangkit dengan suara mendesing dan menghilang ke dalam kehampaan. Mo Tiamong, Seng Wu Ji, dan penguasa domain kubah biru juga terbang ke dalam kehampaan. Mereka melewati lapisan turbulensi dan memasuki ruang di mana tanah peristirahatan para dewa disegel. Yang bisa dilihat oleh para ahli tak tertandingi hanyalah aliran udara kacau yang ditinggalkan oleh ruang yang hancur. Dimanakah tempat peristirahatan para dewa? Seng Wu Ji bertanya, Mungkinkah tanah peristirahatan para dewa terlepas dari segelnya dan tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu karena perubahan di alam semesta? Itu tidak mungkin. Penguasa domain kubah biru berkata dengan tegas, Tanah peristirahatan para dewa adalah dunia yang ditinggalkan oleh penguasa domain yang telah jatuh. Dunia ini mungkin telah hancur karena perubahan di alam semesta, namun tidak mungkin dunia itu hilang sepenuhnya. Chang Yan Hai berkata perlahan, hanya ada satu kemungkinan. Tuan domain itu menggunakan kekuatan perubahan di alam semesta untuk hidup kembali. Dia membuka segel dunianya dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Semua ahli lainnya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Setelah sekian lama, Mo Tiamong berkata dengan cemas, Jika itu masalahnya, maka Su Fang, Ao Kiong Tian, Ji Wu Ji, dan para jenius lainnya. Su Fang, Ao Kiong Tian, dan Ji Wu Ji semuanya jenius di primordial chaos golden roll. Jika mereka mati, primordial chaos golden roll akan muncul secara alami. Chang Yan Hai mengeluarkan cahaya keemasan dan memadatkannya menjadi gulungan emas besar. Di atasnya ada nama-nama yang dibentuk oleh tanda-tanda surgawi yang misterius. Ji Wu Ji, Su Fang. Mereka masih hidup, tapi nama Ao Kiong Tian hilang. Hampir bisa dipastikan dia sudah mati. Chang Yan Hai berkata dengan suara rendah. Aku tidak menyangka Ao Kiong Tian akan mati di tanah peristirahatan para dewa, kata penguasa domain kubah biru dengan getir. Ao Kiong Tian meninggal karena dia kurang beruntung. Jika Su Fang, Ji Wu Ji, dan para jenius lainnya tidak dapat bertahan saat ini, itu berarti mereka tidak cukup beruntung untuk memasuki gunung surgawi yang agung. Petik 2. Chang Yan Hai berkata dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan berjalan menuju turbulensi. Keberuntungan dan kekuatan Su Fang luar biasa. Dia seharusnya bisa lolos dari musibah ini. Mo Tiangong dan Seng Wu Ji saling berpandangan dan menghela nafas tanpa daya. Faktanya, mereka tahu betul bahwa jika Tuan Domain itu benar-benar hidup kembali, semua jenius di tanah peristirahatan para dewa memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Tanah Peristirahatan Para Dewa Saat Su Fang berkultivasi dengan Su Wanzhen, dia tenggelam dalam segel yang misterius dan luas, benar-benar melupakan dunia luar. Tanpa dia sadari, roh primordial, roh primordial, tubuh fisik, dan wujud sejati lainnya, serta kekuatan 9 yin Su Wanzhen, semuanya bergabung ke dalam istana dao langit dan bumi. Istana dao langit dan bumi berubah menjadi dunia di dalam tubuhnya. Perpaduan kekuatan 9 yang dan 9 yin menyebabkan dunia dipenuhi aura dao surgawi yang menyebabkan segala sesuatu di dunia tumbuh, menjadi dewasa, menurun, dan akhirnya binasa. Hal itu menyebabkan dunia di dalam tubuhnya terus-menerus menghasilkan transformasi baru. Saat pemahamannya tentang transformasi yin yang semakin dalam, transformasi ini akhirnya meledak dengan ledakan yang keras. Boom-boom-boom. Kekuatan yin dan yang yang mengejutkan menyebabkan benda-benda terang dan jernih di dunia Su Fang naik dengan cepat, berubah menjadi langit tanpa batas, sementara benda-benda berat dan kerut jatuh dan berkumpul bersama. Kekuatan yin dan yang dan kekuatan dunia, enam kekuatan alam yaitu logam, kayu, air, api, tanah, dan guntur, bertabrakan dengan sengit pada saat ini. Tabrakan ini menyebabkan cahaya spiritual yang menakjubkan terus-menerus muncul antara langit dan bumi. Rune misterius dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh kondensasi tanda surgawi misterius yang melintas di antara langit dan bumi bersama dengan cahaya spiritual. Cahaya spiritual ini secara bertahap meluas ke dalam kegelapan kehampaan, menyebabkan dunia Su Fang secara bertahap memperoleh warna dan pada saat yang sama mengandung vitalitas yang tak terbatas. Enam hukum dao besar yang paling dasar juga terus menyatu dan berkembang dalam tabrakan ini, berubah menjadi ribuan hukum dao besar. Angin, hujan, guntur, kilat, dan pemandangan lainnya muncul dalam tabrakan tersebut. Materi yang kacau juga terus-menerus mengubah karakteristiknya dalam tumbukan. Itu bukan lagi materi yang kacau, dan secara bertahap mengembun, akhirnya mengembun menjadi bintang atau benua material. Di saat yang sama, tabrakan ini juga menyebabkan dunia Su Fang memiliki konsep ruang dan waktu. Transformasi Yin Yang Melangkah ke transformasi ketujuh dari sembilan Transformasi sembilan matahari tidak hanya memungkinkan Su Fang mendapatkan segel dari cermin suci asal, tetapi juga menyebabkan dunia Su Fang berubah lagi. Dari dunia kekacauan awal di awal waktu, dunia ini berubah menjadi dunia evolusi tanpa akhir. 2067 Setelah waktu yang tidak diketahui, Su Fang kembali ke tubuh fisiknya dari dunia. Baru sekarang dia menyadari bahwa yang abadi masih berada di ruang waktu pusat cermin ilahi. Dia tidak tahu kapan itu mengakhiri budidaya ganda Yin Yang dengan Suan Zen. Bayangan yang menggunakan transformasi Yin Yang juga telah menghilang. Saya tidak menyangka bahwa melangkah ke transformasi kesembilan akan menyebabkan perubahan luar biasa di dunia batin Anda. Keuntungan Anda dari budidaya ganda ini jauh lebih besar daripada keuntungan saya. Bahkan aku merasa sedikit iri padamu. Suara dingin Suan Zen datang dari cermin hitam bersamaan dengan udara dingin. Su Fang bertanya dengan heran, kakak senior, cermin suci asal dibagi menjadi dua. Saya mengolah transformasi sembilan Yang dari cermin Yuan Yang, dan Anda mengolah transformasi sembilan Yin dari cermin Yuan Yin. Mengapa kultivasi ganda Yin yang memberi kita keuntungan yang berbeda? Anda tidak hanya mengembangkan transformasi sembilan Yin, tetapi Anda juga memiliki tubuh fisik sempurna. Pada saat yang sama, Anda mengembangkan berbagai tubuh sejati berdasarkan tubuh fisik sempurna. Selain itu, Anda mengembangkan fragment dunia menjadi dunia pohon dan gabungkan dengan yang meridian untuk mengembangkan dunia batin. Selain itu, Anda memiliki roh ki dharma ungu, yang tidak saya miliki. Oleh karena itu, transformasi sembilan Yang yang Anda kembangkan bukan hanya dao surgawi tertinggi, tetapi juga mengembangkan dao surgawi tanpa henti dan memiliki kemungkinan tak terbatas. Di masa depan, ketinggian dao besarmu akan jauh melebihi milikku. Bahkan mungkin suatu saat, Anda akan menjadi seperti eksistensi tertinggi yang menciptakan alam semesta, menciptakan dunia yang dapat melahirkan kehidupan. Seperti penguasa surgawi yang menciptakan alam semesta, Su Fang tidak bisa menahan tawa. Dia masih cukup jauh dari puncak budidaya, menciptakan alam semesta yang bisa melahirkan kehidupan. Su Fang tidak berpikir sejauh itu. Harapannya sangat tipis. Dalam perjalanan kultivasi, tidak ada yang berani memprediksi apa yang akan terjadi. Su Wan Zen menghela nafas, dao surgawi mungkin hancur ketika dunia berubah lagi. Sangat tidak mungkin untuk mencapai puncak kultivasi. Suasana hati Su Fang yang baik tiba-tiba menghilang ketika dia memikirkan perubahan di dunia lagi dan bertanya-tanya perubahan besar apa yang telah terjadi di dunia luar. Dia juga memikirkan ayahnya dan teman-temannya di dunia luar, serta Luo dan Su Wan Zen. Su Wan Zen sepertinya merasakan suasana hati Su Fang dan menghiburnya, jangan terlalu pesimis. Kamu hanya harus hidup dengan baik saat ini dan memiliki hati nurani yang bersih. Sekarang setelah Anda memasuki transformasi ketujuh, Anda mendapatkan manfaat yang sangat besar. Setelah saya bebas, kita dapat menggabungkan dua cermin ilahi, dan Anda akan dapat mencapai hasil yang lebih mengejutkan. Sekalipun musibah menimpa kita, kita mungkin masih bisa berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Saat menyebutkan panen kali ini, semangat Su Fang terangkat. Saudari bela diri senior, apakah kamu tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh transformasi Yin Yang? Saya dapat menguraikan beberapa informasi dari kata-kata di kedalaman cermin kuno. Dikombinasikan dengan spekulasi saya, saya dapat memperkirakan secara kasar kekuatan transformasi Yin Yang. Su Wan Zen memberitahu Su Fang tanpa lelah. Apa itu Yin dan Yang? Yin dan Yang juga dikenal sebagai ciptaan. Ia mengembangkan segala sesuatu di dunia dan semua hukum. Pada saat yang sama, ia juga menghancurkan. Ia memungkinkan segala sesuatu di dunia dan semua hukum kembali ke asalnya. Oleh karena itu, ketika Anda dan saya berkultivasi ganda dan memahami transformasi Yin Yang, dunia batin Anda memperoleh kekuatan penciptaan. Itulah sebabnya dunia batin Anda mengalami transformasi yang begitu mengejutkan. Dunia ini mengembangkan Dao Surgawi dan melahirkan segala sesuatu di dunia. Ada keadaan kacau bawaan, tetapi berubah menjadi dunia pasca kelahiran. Ini adalah transformasi Yin Yang. Di sisi lain, ini membalikkan Dao Surgawi dan menelusuri kembali ke asal mula Dao Surgawi. Ini mengubah dunia pasca kelahiran menjadi keadaan kacau sebelum melahirkan. Su Fang sepertinya sedikit mengerti. Dia kemudian bertanya, apakah ini sama dengan transformasi ke enam, di mana kita harus bekerja sama dan menggunakan cermin suci asal untuk melakukan transformasi Yin Yang? Belum tentu demikian. Transformasi Yin Yang adalah segel yang mencakup segala sesuatu di dunia. Kita bisa bekerja sama dan menggunakan cermin suci asal untuk melemparkannya. Pada saat yang sama, kami juga dapat menggunakan energi Yin dan yang dunia Anda untuk membuangnya. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatannya. Saya berspekulasi bahwa perbedaan ini harus sama dengan perbedaan antara sembilan api sejati dan sembilan api ilahi Anda. Mengenai hal spesifiknya, kamu harus terus mencari tahu. Baiklah, saya juga harus fokus memahami panen kali ini. Setelah masa pengasingan, saya membutuhkan bantuan Anda. Saya akan meminjam energi sembilan Yang Anda dan energi Yin dan yang dunia untuk mengaktifkan cermin asal Yin dan membantu saya keluar dari kesulitan ini. Petik 2 Suara Suan Zen berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang tanpa jejak seiring dengan udara dingin. Su Fang memisahkan kesadarannya dan memeriksa tubuhnya baik di dalam maupun di luar. Dia melihat bagian dalam istana dao langit dan bumi. Di puncak pohon dunia, kuncup bunga telah mekar, berubah menjadi bunga sepuluh sang. Itu melepaskan puluhan ribu sinar cahaya dan memancarkan aura dao besar yang mendalam dan misterius. Bunga dunia Yang disebut bunga dunia adalah perwujudan pemahaman Su Fang tentang dao surgawi di pohon dunia. Ketika pohon dunia mekar, itu berarti Su Fang telah memahami misteri terdalam dari enam dao besar, memahami esensi dari enam dao besar, dan menggabungkan enam dao besar ini menjadi satu untuk membentuk fondasi dao surgawi miliknya sendiri. Bunga dunia juga merupakan bunga dao surgawi. Su Fang menutup matanya. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia terus-menerus mengganti segel tangannya. Aura grit dao air yang tak berujung, fleksibel, dan basah kuyuk mengembun menjadi kelopak. Kemudian, kelopak hijau dari dao besar kayu, dan kelopak merah dari dao besar api. Kelopak dao besar emas, dao besar bumi, dan dao besar petir juga memadat. Bunga tertinggi dao surgawi, padatkan. Su Fang berteriak dengan dominan. Istana dao surgawi meledak dengan kekuatan siklus dao surgawi, menyelimuti enam kelopak dao besar dan mengembun menjadi bunga yang mempesona, membentuk sistem dao surgawi yang lengkap. Bunga dao surgawi akhirnya berhasil dipadatkan. Ini juga berarti bahwa pemahaman Su Fang tentang dao surgawi tidak hanya memahami esensi dari enam dao besar, tetapi juga menggabungkan enam dao besar menjadi satu. Pemahaman dao surgawi semacam ini telah mencapai puncak alam yang mulia ilahi. Selanjutnya, itu adalah evolusi hukum alam, menciptakan kemampuan dao ilahi yang agung milik diri sendiri. Perubahan Yin Yang Tiba-tiba, Su Fang membuat segel tangan. Segel tangan ini hampir persis sama dengan segel tangan yang dibentuk oleh sosok ilusi. Kelihatannya biasa saja, tetapi mencakup semua hal di dunia, semua fenomena, dan semua hukum. Itu sangat dalam dan misterius. Dalam sekejap, bunga dao surgawi perlahan berputar, dan segala jenis kilau terus berubah. Sungguh luar biasa dan mempesona. Kekuatan ilahi tertinggi yang dikembangkan oleh dao surgawi meledak dari bunga dao surgawi. Siapa-siapa-siapa? Kekuatan ilahi menyelimuti area seluas ribuan kaki. Semua materi dan energi di area ini, termasuk ki-spiritual alami langit dan bumi yang tipis di dalam peti batu, serta ki-kematian yang tidak dapat diserap oleh dewa, dan kekuatan dunia di tanah peristirahatan para dewa. Para dewa dengan cepat berkumpul menuju bunga dao surgawi. Entah itu materi, ki-spiritual, ki-kematian, atau kekuatan dunia, di bawah kekuatan dao surgawi yang tak terbatas, mereka dengan cepat hancur dan mengubah karakteristik aslinya, berubah menjadi suan guang tipis yang hanya setipis asa halai rambut, tetapi mengandung segala jenis kilau, tertinggal di tengah bunga dao surgawi. Suan guang ini berisi semacam ki-penciptaan dao surgawi. Itu adalah ki-asal bawaan yang melahirkan segala sesuatu di dunia sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu juga disebut, ki-kekacauan. Membalikkan dao surgawi, menelusuri segala sesuatu kembali ke asal mula dao surgawi, mengubah kekuatan dan materi dunia yang diperoleh menjadi kekacauan bawaan. Perubahan yin yang sebenarnya sangat mendominasi. Sufang terkejut, dan matanya bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar. Perubahan yin yang adalah semacam kekuatan transformasi dao surgawi. Dao surgawi itu kejam, jadi tentu saja, itu sangat mendominasi. Kekuatan perubahan yin yang dengan kekuatannya sendiri sudah sangat menakjubkan. Jika dia bergabung dengan Suwan Zen untuk mengaktifkan cermin asal ilahi, seberapa mengerikankah perubahan yin yang? Sufang memperkirakan dengan kekuatannya saat ini, akan mudah baginya untuk secara langsung menyempurnakan dunia kecil dengan bantuan cermin asal ilahi bersama Suwan Zen. Sufang baru saja memasuki perubahan ketujuh. Jika lebih banyak meridian yang yang lahir, pada saat ia mencapai perubahan kedelapan dan kesembilan, cermin asal ilahi akan bergabung menjadi satu. Setelah diaktifkan, kekuatannya akan melampaui imajinasi Sufang. Namun, kekuatan perubahan yin yang sungguh menakjubkan, begitu pula konsumsinya. Setelah menggunakan perubahan yin yang, Sufang merasa dunia di tubuhnya kosong, dan kesadaran yuan spiritnya juga kesurupan. Seolah-olah dia telah melalui pertarungan sengit. Entah itu yuan spiritnya atau kekuatan yin yang dunia, dia telah menghabiskan lebih dari setengahnya. Sufang melihat gumpalan keoski di tengah bunga dao surgawi, dan sebuah cahaya melintas di matanya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Ketika keoski mengalir ke tubuh Sufang, itu segera menyebabkan keributan yang mengguncang bumi. Tubuhnya dengan gila-gilaan menghasilkan kekuatan hidup, dan aura kehidupan menyebabkan suara menderu di tubuhnya. Sekitar dupa waktu berlalu sebelum tubuhnya menjadi tenang. Sufang terkejut saat mengetahui bahwa gumpalan keoski sudah cukup untuk mengubah tubuhnya. Itu setara dengan menelan pil keberuntungan sein, dan berkultivasi selama seratus tahun. Dia merenung sejenak. Sufang mengulurkan tangan dan mengambil setumpuk sumber daya setinggi sepuluh kaki. Itu semua adalah benda spiritual tingkat rendah, pil, dan sumber daya lain yang telah diatipu dari bahas Hasan Sekerta. Sekali lagi, dia membentuk segel dan mengaktifkan bunga dao surgawi. Siapa-siapa-siapa? Entah itu pil, benda spiritual, batu mentah, atau permata, semuanya hancur lapis demi lapis, kembali ke keadaan asalnya yang paling primitif, berubah menjadi gumpalan keoski. Sufang membuka mulutnya lagi dan menyedot keoski ke dalam tubuhnya. Kali ini, dia menyegel tubuhnya dan langsung menyedot keoski ke pohon dunia. Pohon dunia bergetar hebat, dan kekuatan Yin dan Yang menyapu pohon dunia dengan momentum yang melonjak. Cabang-cabangnya dengan cepat menjadi tebal dan kuat, dan cabang-cabang kecil menjulur. Kekuatan dunia Yin dan Yang yang baru saja dikonsumsi pulih sedikit, dan bunga dunia di puncak pohon dunia juga mekar dengan cahaya yang lebih terang dan misterius. Kekuatan dunia Yin dan Yang mengalir ke meridian Yang, dan beredar melalui siklus reinkarnasi surgawi, mengisi tubuh Sufang dengan energi. Menggunakan transformasi Yin yang untuk memurnikan sumber daya jauh lebih mudah daripada memurnikan aura alam langit dan bumi secara langsung, dan konsumsi dunia Yin dan Yang juga jauh lebih sedikit. Sufang secara bertahap memperoleh beberapa pengalaman. Karena itu, ia mulai melahap sumber daya tingkat rendah secara gila-gilaan, dengan cepat meningkatkan kekuatan dunia Yin dan Yang. 2068 Bagi Sufang, transformasi Yin yang dapat menghasilkan kekayaan tertinggi dan mengubah dunia di dalam tubuh Sufang. Mengembangkan dao surgawi, memelihara semua hal di dunia, menyebabkan dunia di dalam tubuh seseorang berubah dari keadaan kacau bawaan menjadi dunia yang diperoleh. Bagi musuh Sufang, transformasi Yin yang berarti kehancuran. Hal ini menyebabkan segala sesuatu di dunia nyata kembali ke asal-usulnya yang paling primitif, mengubah kekuatan dunia yang diperoleh menjadi keadaan kacau bawaan, menjadi kekuatan ciptaan Sufang. Luar biasa, sungguh luar biasa. Bunga dunia Sufang dipadatkan dari dao surgawi tertinggi, dan pada saat yang sama, dia menggunakan transformasi Yin yang untuk melahap sumber daya tingkat rendah dengan panik. Tumpukan sumber daya langsung disempurnakan oleh bunga dunia menjadi gumpalan ki yang kacau, yang kemudian diserap oleh Sufang. Saat dia menggunakan transformasi Yin yang berulang kali, Sufang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan ilahi tertinggi yang tak terduga ini, dan secara bertahap menemukan rahasianya. Semakin tinggi pemahaman seseorang tentang transformasi Yin yang, semakin rendah konsumsi transformasi Yin yang, dan akan semakin kuat kekuatannya. Selain itu, menggunakan transformasi Yin yang untuk melahap berbagai pil, benda spiritual, dan sumber daya lainnya jauh lebih mudah daripada melahap ki spiritual alami langit dan bumi secara langsung. Tumpukan sumber daya dilahap habis-habisan oleh Sufang. Bagaimanapun, semua sumber daya ini ditipu dari bahasa Sansekerta. Sufang sangat terkejut saat mengetahui bahwa semakin kuat pemahaman dan kendalinya terhadap transformasi Yin yang, semakin jelas pemahamannya tentang berbagai kemampuan ilahi. Bahkan dua kemampuan ilahi, teknik penyusutan kehidupan dan solusi misterius ramalan surga, memiliki pemahaman yang lebih jelas. Sufang memiliki perasaan samar bahwa dia akan memahami kemampuan baru dari kedua kemampuan ilahi ini. Transformasi Yin yang mengandung misteri tertinggi evolusi langit dan bumi, termasuk semua hukum dao besar dan kemampuan ilahi. Semakin dalam pemahaman saya tentang transformasi Yin yang, semakin besar pula pemahaman saya tentang kemampuan ilahi dan kemampuan ilahi lainnya. Tentu saja mengikuti. Siapa sangka memasuki transformasi ketujuh akan memberi saya manfaat yang begitu besar. Dengan kemampuan tertinggi seperti transformasi Yin yang, siapa yang dapat menghentikan saya mencapai puncak. Dengan kekuatan supernatural yang begitu kuat, ketakutan dan kekhawatiran di hati Sufang akibat perubahan dunia telah hilang sama sekali. Saudara King Yu, saudari Bai, kemarilah sebentar. Sufang melepaskan sehelai roh yang dan masuk ke dunia batin untuk menyampaikan pikirannya kepada King Yu dan Bai Ling. Suara mendesing. Sosok King Yu dan Bai Ling melintas dan dengan cepat muncul di depan yang spirit Sufang. Saudaraku, kamu sudah membaik lagi. Ketika Bai Ling dan King Yu berada di dunia batin Sufang, meskipun mereka tidak dapat melihat perubahan yang menggemparkan di dunia batin seperti Sufang, mereka masih dapat menilai dari pemandangan dan aura dunia batin bahwa Sufang telah sangat meningkatkannya. Waktu. Dan pada saat ini, roh yang Sufang memberi mereka perasaan bahwa mereka sedang menghadapi inkarnasi Dao Surgawi. Ada perasaan kagum di hati mereka, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya menggunakan bendera bintang tersembunyi surga untuk mengisolasi Dao Surgawi, jadi saya tidak dapat maju untuk saat ini, jadi kultivasi saya masih di lapisan ketujuh alam kaisar ilahi, tetapi kekuatan saya sedikit meningkat. Sufang juga sangat senang. Bango kecil, sepertinya sekeras apapun kita bekerja, kita tidak bisa mengejar anak ini. King Yu berkata dengan muram, tapi matanya penuh kegembiraan saat dia melihat ke arah Sufang. Sufang memberitahu King Yu dan Bai Ling tentang perubahan dunia yang ke-6. Bagi Big Goblin, perubahan dunia merupakan bencana yang fatal. Bai Ling, King Yu dan Big Goblin lainnya juga merasakan perubahan dunia di dunia batin Sufang, namun dampaknya tidak terlalu besar. Saat ini, ketika Sufang menyebutkannya, King Yu dan Bai Ling gemetar ketakutan. Saudara King Yu, saudari Bai, aku akan memberimu sesuatu yang baik untuk meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari perubahan dunia. Satu-satunya hal yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Pikiran Sufang bergerak, dan dua gumpalan Chao Tiki jatuh dari langit. Bai Ling dan King Yu mengira itu adalah semacam energi, kidara atau ramuan, dan menelan Chao Tiki tanpa ragu-ragu. Berikutnya, kedua Big Goblin tercengang pada saat yang sama, dan memandang Sufang dengan ngeri. Apa? Apa? Apa ini? Keberuntungan? Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Bai Ling dan King Yu sama-sama terkejut sekaligus gembira. Mereka buru-buru mendesaki darah dan ki iblis mereka untuk bergabung dengan gumpalan Chao Tiki ini. Aura misterius menyembur keluar dari kulit mereka, dan api iblis juga menyembur keluar. Itu menyatu dengan aura dan dengan cepat mengembun menjadi tanda surgawi di permukaan tubuh mereka. Perubahan luar biasa juga terjadi pada tubuh mereka. Orang dapat melihat bahwa daging, darah, tulang, dan darah mereka terus-menerus memadatkan jenis merek dao surgawi ini. Tanda surgawi ini mewakili kemampuan bawaan dari Big Goblin, yang sepenuhnya dirangsang dari tubuh. Selama mereka terus meningkatkan di menki mereka, mereka dapat dengan cepat meningkat. Big Goblin berbeda dari manusia kultifator. Mereka dilahirkan dengan kemampuan bawaan yang tidak dimiliki manusia. Chao Tiki yang diberikan Su Fang kepada mereka adalah ki asli dari dao surgawi, yang dapat me kemampuan bawaan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh benda spiritual atau ramuan apapun. Inilah rejeki yang dibawa oleh perubahan Yin Yang, yang membuat teman-teman Su Fang ikut bertransformasi dengannya. Chao Tiki mengandung kekuatan transformasi, dan pada saat yang sama, itu juga membuat vitalitas dan demon Ki King Yu dan Bai Ling menjadi gila. Sambil membantu King Yu dan Bai Ling bertransformasi, Su Fang juga mengintegrasikan gumpalan Chao Tiki ke dalam Pagoda 6 Jalan Suan Huang, Arsip Guntur Suan Ming, dan Pedang Reinkarnasi Dunia Bawah, menyebabkan ketiga harta ajaib ini bertransformasi dengan cepat. Terutama Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Segera setelah gumpalan Chao Tiki terintegrasi, Pagoda 6 Lantai tiba-tiba berkembang dengan kecemerlangan yang luar biasa, dan 6 jenis aura alam langit dan bumi melonjak. Tuan, kekuatan macam apa ini? Ah, Suan Huang akhirnya akan berubah lagi. Dalam gemetar yang gila, Pagoda 6 Jalan Suan Huang merasakan kesakitan dan kegembiraan, menyambut transformasi lainnya. Pagoda 6 Jalan Suan Huang menelan banyak Chao Tiki di dalam kolam suci Buddha dan mencapai puncak kelas menengah. Kemudian, itu ditingkatkan oleh Su Fang dengan 6 jenis objek spiritual alami, dan itu hanya berjarak satu langkah dari alat ilahi tingkat tinggi. Kali ini, setelah menyerap seuntai primal keoski, ia segera mengalami transformasi yang menghancurkan bumi dan akhirnya berubah menjadi artefak dewa bermutu tinggi. Chao Tiki benar-benar bagus. Su Fang menghela nafas dengan emosi. Sayangnya, harga untuk mengubah Chao Tiki dengan perubahan yin yang terlalu mahal. Tidak mungkin membiarkan semua dewa dan big goblin di bawahnya menggunakan Chao Tiki untuk berkultivasi. Sun Ki masih berada di Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Roh yang Su Fang memasuki dunia batin Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Sun Ki duduk bersila di sudut, dan Zhu Yan berjaga di sampingnya. Melihat aura lemah Sun Ki, terlihat jelas bahwa dia belum pulih dari cedera seriusnya. Su Fang tidak mengganggu Sun Ki. Setelah beberapa kata nasihat, dia menarik roh yang ke dalam tubuhnya. Pan Zong. Di dunia batin, Su Fang mengumpulkan Pan Zong dan lebih dari 100 ribu bawahannya. Kemudian, Su Fang sedikit menggerakkan pikirannya. Kekuatan yin dan yang di dunia batin dengan cepat terkondensasi menjadi loh batu. Pada loh batu, tanda-tanda surgawi misterius terjalin membentuk 6 jenis hukum alam, serta pola yang terbentuk dari tumbukan dan peleburan ke-6 hukum alam tersebut. Ada angin, hujan, guntur, dan kilat, serta tanah, api, air, dan angin. Diagram ini menunjukkan pemahaman Su Fang tentang hukum surgawi. Ada berbagai macam loh batu, meski jumlahnya tidak sebanyak yang dikumpulkannya dari makam, namun lebih lengkap dan membentuk sistem yang utuh. Oleh karena itu, mereka lebih mudah untuk dipahami. Tuan itu perkasa. Tampilan kekuatan suci Su Fang mengejutkan Pan Zong dan yang lainnya, dan mereka semua berteriak keras. Su Fang berkata dengan anggun, di masa depan, loh batu ini akan kamu pahami dan kembangkan. Dunia telah berubah lagi, dan bencana kehancuran akan melanda seluruh langit. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Jangan mengendur. Iya. Baru pada saat itulah Pan Zong dan yang lainnya mengetahui tentang terbitnya matahari ketujuh. Mereka semua terkejut dan ketakutan, dan kemudian mereka semua menjadi gila dalam berkultivasi. Menghitung waktu, putaran ketiga pertempuran anak ilahi di wilayah bintang Azure Dom telah berlangsung seribu tahun. Mengapa sejauh ini tidak ada pergerakan? Su Fang menjepit jarinya dan menghitung, dan mau tak mau dia terkejut. Kemudian, Su Fang melepaskan kekuatan kesempurnaan agung untuk merasakan gerakan di dalam makam. Raja mayat hidup duduk bersila di depan peti mati batu, menjaganya. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Ji Woo Ji, Raja mayat hidup juga terluka parah, tetapi dengan bantuan ki kematian Su Fang yang dipadatkan dengan kekuatan Yin dan Yang, dia dengan cepat memulihkan kekuatannya. Lima ahli yang dibangkitkan di makam itu juga duduk di peti mati batu masing-masing, dan suasananya sangat sunyi. Di luar makam, pemandangan kacau yang dibayangkan Su Fang tidak muncul, dan hampir tidak ada ahli yang dibangkitkan. Di seluruh makam, kecuali enam ahli makam yang dibangkitkan, tidak ada jejak yang lain. Negeri para dewa tidur awalnya dipenuhi dengan ki kematian yang sangat padat, namun sekarang menjadi sangat tipis. Aneh. Seluruh negeri para dewa tidur tenggelam dalam keheningan yang sangat aneh. Apa yang telah terjadi? Su Fang tidak terkejut, dan dia terbang keluar dari peti mati batu. Setelah sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk menyembunyikan oranya, dia mengulurkan tangannya dan bendera bintang yang menutupi langit terbang ke tangannya dan ketubuhnya. Kemudian, Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa token yang menyatu dengan lengannya dulunya memiliki hubungan tak kasat mata dengan dunia luar, tetapi sekarang sudah terputus sama sekali. Setelah Su Fang menggunakan solusi mendalam tumpahan langit untuk menyimpulkan situasinya, virasat buruk muncul di hatinya. Sesuatu yang besar telah terjadi. Su Fang, aku tahu kamu masih hidup, keluarlah. Suara Ji Woo Ji ditransmisikan ke dalam makam bersama dengan kekuatan getaran Dao Surgawi yang misterius. Ji Woo Ji, kamu benar-benar menghantuiku. Baiklah, saya akan menggunakan Anda untuk menguji kekuatan transformasi Yin Yang. Petik 2 Tubuh Su Fang melonjak dengan niat bertarung yang tak terbatas, dan dia menahan raja mayat hidup di dalam tubuhnya, dan melangkah keluar dari kubur. Dia melihat lebih dekat. Dia melihat Ji Woo Ji mengambang di kehampaan di luar makam, dan di belakangnya berdiri tiga orang jenius dari lapangan bintang kubah hijau, termasuk Zhaofan. Saya tidak melihat Ao Kiong Tian, Tuan Muda Tianwu, Bai Hou Lan, dan tiga orang jenius lainnya. Saya tidak tahu apakah mereka masih hidup. Su Fang berpikir sendiri, dan terbang ke langit. 2069 Su Fang, kamu akhirnya berani menunjukkan wajahmu. Kupikir kamu adalah seorang pengecut yang tidak akan pernah berani menunjukkan wajahmu. Mari kita lihat betapa arogannya Anda di depan Tuan Muda Ji. Orang yang berbicara adalah Zhaofan. Ketika mereka baru saja memasuki negeri dewa tidur, Zhaofan telah menjarah Pan Song dan para penyintas lainnya. Pada akhirnya, Su Fang telah merusak rencananya, jadi dia tentu saja sangat membenci Su Fang. Namun, dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya karena dia takut dengan kekuatan Su Fang. Sekarang dia adalah orang pertama yang melompat keluar, jelas dia telah bergabung dengan sisi Ji Woo Ji. Dia berpikir bahwa dia memiliki pendukung yang kuat dan menjadi tidak takut terhadap Su Fang. Ji Woo Ji, bukankah kamu terpaksa melarikan diri setelah dibunuh oleh ahli yang dibangkitkan? Kenapa kamu tidak takut sekarang? Su Fang tidak mau repot-repot memperhatikan Zhaofan. Dia memandang Ji Woo Ji dan mengejeknya. Mata Zhaofan dipenuhi dengan kebencian ketika dia diabaikan oleh Su Fang. Ji Woo Ji berkata dengan acu tak acu, Su Fang, kamu mungkin tidak mengetahui situasimu saat ini, bukan? Su Fang bertanya balik, saya benar-benar tidak tahu. Tahukah Anda? Benar, Tuhan muda ini telah menyatu dengan esensi negeri Dewa Tidur, jadi tentu saja saya mengetahui hal-hal yang tidak Anda ketahui. Karena kamu akan mati, tidak ada salahnya memberitahumu. Tanah para Dewa Tidur awalnya adalah dunia yang diciptakan oleh penguasa wilayah dengan istana ilahi sebagai fondasinya dan kemampuan ilahi tertinggi yang digabungkan dengan sebuah formasi. Penguasa wilayah ini mati, dan dunianya tersebar ke seluruh alam semesta. Kemudian, penguasa domain langit biru memperolehnya dan menggunakannya sebagai makam ahli alam dewa yang telah jatuh. Su Fang berkata, penguasa domain langit biru sudah memberitahuku hal ini sebelum kita memasuki negeri Dewa Tidur. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Ji Woo Ji tersenyum tipis. Apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa bagian dari tubuh dewa penguasa wilayah ini juga terkubur di negeri Dewa Tidur. Dengan bantuan kekuatan pergolakan, penguasa wilayah ini memulihkan sebagian kesadarannya dan menggunakan kekuatan pergolakan untuk mengendalikan tanah Dewa Tidur dan menerobos segel alam ilahi langit biru. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Hati Su Fang sedang kacau. Beberapa ahli, karena mereka sangat kuat ketika masih hidup, telah mencapai titik di mana mereka dapat menyatu dengan Dao Surgawi. Meskipun mereka telah jatuh, kesadaran mereka masih tetap berada di Dao Surgawi. Tuan domain ini jelas termasuk dalam kategori keberadaan ini. Meminjam kekuatan pergolakan ke-6, kesadaran yang terpatri dalam Dao Surgawi pulih dan bergabung dengan tubuh ilahi, ia mampu mengendalikan tanah peristirahatan Tuhan dan membuka segelnya. Ini berarti Su Fang, Ji Wu Ji, dan yang lainnya sebenarnya berada di dunia penguasa wilayah yang telah dihidupkan kembali. Benar sekali, sepertinya pakar Tuan domain ini belum sepenuhnya bangkit kembali. Setidaknya, tubuh dewanya belum bangkit kembali. Rupanya, para ahli yang dibangkitkan yang telah menghilang dari kuburan dan aura pembunuh dari tanah peristirahatan dewa telah diserap oleh tubuh dewanya. Dia ingin menggunakannya untuk bangkit kembali. Su Fang bertanya dengan dingin dan malu, Ji Wu Ji, kenapa kamu memberitahuku ini? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku punya cara untuk meninggalkan tanah peristirahatan para dewa. Sebaliknya, kamu akan dilahap oleh ahli yang telah dibangkitkan ini. Ji Wu Ji tersenyum anggun saat cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Su Fang melirik ketiga jenius di belakang Ji Wu Ji dan langsung mengerti. Hanya Ji Wu Ji yang bisa membantu mereka melarikan diri, jadi tidak aneh sama sekali jika mereka bertiga memihak Ji Wu Ji. Ji Wu Ji melanjutkan, bukankah sayang jika aku membiarkanmu mati di tanah peristirahatan para dewa? Mengapa kamu tidak memenuhi keinginanku? Jika saatnya tiba, saya akan mengolah anda menjadi tubuh reinkarnasi ketujuh. Pada saat itu, kematianmu tidak akan sia-sia. Kata-kata santai Ji Wu Ji mengandung aura yang sangat mendominasi, seolah-olah Su Fang sudah ada di sakunya. Su Fang berkata dengan dingin, Ao Kiong Tian, Tuan Muda Tianwu, Bai Hou Lan, dan yang lainnya semuanya dibunuh olehmu. Ao Kiong Tian dan tiga jenius lainnya dibunuh oleh ahli yang dibangkitkan selama pergolakan. Adapun Tuan Muda Tianwu dan Bai Hou Lan, mereka seperti semut di mata saya. Mengapa saya membunuh mereka? Ji Wu Ji berkata dengan nada menghina sebelum mengulurkan tangan dan meraih dua sosok. Itu adalah Tuan Muda Tianwu dan Bai Hou Lan. Keduanya terluka parah, tubuh mereka dibelenggu, dan mereka tampak seperti tidak sadarkan diri. Namun, nyawa mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini. Ji Wu Ji berkata, Awalnya aku mengira kamu akan bersembunyi di dalam kubur dan tidak menunjukkan dirimu. Kedua semut ini tidak mau tunduk padaku, jadi aku membelenggu mereka. Jika anda tidak mau menunjukkan diri, saya tidak punya pilihan selain menggunakan kepala mereka untuk memancing anda keluar. Karena kamu sudah menunjukkan dirimu, kamu harus menerima kematianmu dengan patuh. Bunuh dia, Ji Wu Ji berkata dengan tenang. Dengan lambayan tangannya, Zhao Fan dan dua orang jenius lainnya keluar dari tubuhnya. 67.356 Su Fang, berlutut dan terima kematianmu. Zhao Fan mengeluarkan raungan yang angkuh saat dia melompat ke depan dan melepaskan auranya, menekan Su Fang. Awalnya, dia sangat waspada terhadap Su Fang, dan bahkan takut. Namun, sekarang dia mendapat dukungan Ji Wu Ji dan mereka bertiga bergabung, dia yakin mereka dapat dengan mudah menekan Su Fang. Karena itu, dia terlihat sangat arogan. Badut. Su Fang menyeringai menghina saat dia melakukan segel tangan untuk mengeksekusi segel kun yang disorderet. Saat ini, Su Fang telah menguasai banyak kemampuan mistik dan senjata dewa yang kuat. Dia tidak lagi menggunakan kemampuan mistik tingkat rendah seperti segel kun yang terganggu. Namun, kemampuan mistik dan senjata dewa Su Fang seperti berlebihan ketika berhadapan dengan kaisar dewa menengah seperti Zhao Fan. Segel kun yang terganggu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Zhao Fan. Kemampuan mistik tingkat rendah seperti segel kun yang terganggu, yang telah menguasai enam jenis hukum alam, memiliki kekuatan yang menakutkan di tangan Su Fang. Aura elemen tanah yang luar biasa dan berat menyelimuti ketiga jenius tersebut, membuat mereka sulit untuk bergerak. Segera setelah itu, gaya gravitasi yang kuat dan gaya tolak menolak saling terkait dan meledak. Tubuh ketiga jenius itu hancur berkeping-keping saat daging dan darah mereka berceceran di mana-mana. Ketiga orang jenius itu adalah para jenius luar biasa dari galaksi kubah biru langit, namun mereka bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari segel kun yang terganggu milik Su Fang. Ini adalah perubahan besar dalam kekuatan Su Fang setelah dia memahami esensi jalan agung. Bahkan kemampuan mistik tingkat rendah yang dia jalankan dengan santai dapat mengeluarkan kekuatan yang besar. Tuan Mudaji, selamatkan aku. Roh yang dari tiga jenius melarikan diri dari tubuh mereka dan tidak lagi terkekang oleh kemampuan mistik elemen tanah. Mereka melarikan diri ketakutan saat mereka memohon bantuan Ji Woo Ji. Mendesis, mendesis, mendesis. Kemampuan mistik roh primordial Su Fang terpancar dari matanya. Roh primordial kedua miliknya juga telah mengeluarkan kekuatannya. Kemampuan mistik roh primordial yang menakutkan menyapu roh primordial dari tiga orang jenius dan dengan paksa mencabut mereka dari roh yang mereka. Kemampuan mistik roh primordial dari roh primordial kedua menghancurkan dan melahap mereka. Roh yang dari tiga jenius juga runtuh dan menghilang. Aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Kamu hampir mengejarku. Jika Anda punya cukup waktu, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui saya. Ji Woo Ji mengangkat alisnya. Sombong sekali. Anda telah berkultivasi selama enam masa kehidupan dan saya baru berkultivasi selama beberapa ratus ribu tahun. Apa hak Anda untuk membandingkan diri Anda dengan saya? Saya, Su Fang, tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk melampaui Anda di masa depan, tetapi saya juga akan memiliki kesempatan untuk menekan Anda sekarang. Su Fang berteriak dengan dominan saat dia mengeksekusi fire cloud steps. Sayap awan api miliknya menari di belakangnya dan pada saat yang sama, kekuatan waktu masih melekat di sekelilingnya. Dengan kilatan api, Su Fang sudah muncul di depan Bai Hou Lan dan Tuan Muda Tian Wu. Dia melepaskan kemampuan mistiknya dan menyedotnya ke dalam tubuhnya. Mereka hanya dua ekor semut. Menurut Anda, apakah penyelamatan mereka sepadan dengan risikonya? Waktunya panjang, satu hari tiga musim gugur. Pada saat ini, Ji Woo Ji juga mulai bergerak. Dia membuat segel dan kemampuan mistik dao besar waktu menyelimuti area seluas 10 mil. Aliran waktu di sekitar Su Fang dan sekitarnya tiba-tiba melambat. Waktu yang berlalu dalam sekejap menjadi beberapa tahun lamanya. Ini juga berarti kemampuan mistik yang dapat dilakukan Su Fang dengan satu pikiran sekarang sulit dilakukan dalam waktu sebatang dupa. Bahkan kemampuan pertahanan otomatis dari Ancestral Dragon Armor akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diaktifkan. Segera setelah itu, Ji Woo Ji melambaikan tangannya dengan anggun seolah sedang memetik senarsitar. Suara kekuatan dao surgawi, yang didukung oleh kekuatan dunia dari tanah peristirahatan para dewa, menghantam Su Fang. Ji Woo Ji, yang telah berkultivasi selama enam masa kehidupan, kini telah menyatu dengan kekuatan dunia tanah peristirahatan para dewa. Kekuatannya sungguh luar biasa. Su Fang tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan dunia di tubuhnya. Kemampuan mistik yin yang dari dunia yin yang meletus dari tubuhnya dan menelan kekuatan waktu Ji Woo Ji, menyebabkannya kehilangan kekuatannya. Pada saat ini, serangan putaran kedua Ji Woo Ji runtuh dan mengguncang kemampuan mistik dan pertahanan Su Fang. Dia terlempar ke belakang lebih dari 10 ribu kaki. Luar biasa. Kamu memang luar biasa. Namun, semakin luar biasa penampilan Anda, semakin besar tekad saya untuk menekan Anda. Ji Woo Ji tersenyum anggun saat sosok-sosok terpisah dari tubuhnya dan dengan cepat terkondensasi menjadi tiga avatar. Termasuk inkarnasi ke-6nya, Ji Woo Ji telah mengirimkan total 4 avatar. Jelas sekali betapa dia menghargai Su Fang. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kehebatanmu adalah keberuntunganku. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Menyerah. Keempat Ji Woo Ji menyerang pada saat bersamaan. Setiap Ji Woo Ji mengembangkan dao yang berbeda, dan kemampuan mistik yang mereka gunakan juga merupakan kemampuan mistik yang tiada taraf dari orang Ji. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan realem lord agung biasa pun tidak akan bisa lepas dari nasib ditindas. Bunga Dao Surgawi, Perubahan Yin Yang Su Fang tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan mengeluarkan kemampuan mistik terkuat yang bisa dia gunakan saat ini. Bunga Dao Surgawi, logam, kayu, air, api, tanah, dan petir terbentuk dari esensi Dao-Dao Surgawi. Kemudian, Su Fang menyerang dengan segel tangan, dan bunga Dao Surgawi mulai berputar perlahan. Dao Surgawi berevolusi, dan semua jenis lampu berkedip-kedip. Kemampuan mistik perubahan Yin Yang yang tak tertandingi meletus. Mendesis. Kemampuan mistik Dao Surgawi menyelimuti keempat Ji Wu Ji. Terlepas dari apakah itu kemampuan ilahi dari roh primordialnya, Dao Besar Waktu, atau Dao Besar Suara Surgawi, semuanya langsung hancur oleh kemampuan ilahi dari perubahan Yin Yang. Kemudian, kemampuan ilahi Ji Wu Ji dan kemampuan ilahi dari perubahan Yin Yang hancur selapis demi selapis. Kemampuan mistik macam apa ini? Sangat kuat. Bahaya fatal turun, dan keempat Ji Wu Ji mengungkapkan ekspresi terkejut dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Sembilan siklus kelahiran kembali, kekuatan reinkarnasi enam kehidupan. Dalam krisis hidup dan mati ini, Ji Wu Ji tidak punya pilihan selain melepaskan kemampuan mistiknya yang paling kuat. Dua ribu tujuh puluh. Teknik tertinggi rakyat Ji, teknik kelahiran kembali sembilan revolusi, mengembangkan semacam Dao Reinkarnasi. Namun, Dao Reinkarnasi semacam ini berbeda dari reinkarnasi dunia bawah surga Su Fang dan Dao Reinkarnasi Dao Surgawi. Itu adalah semacam reinkarnasi dari kehidupan ke kematian dan dari kematian ke kehidupan. Reinkarnasi semacam ini adalah Dao Surgawi tertinggi yang memungkinkan semua kehidupan terus berlanjut. Enam reinkarnasi Ji Wu Ji? Tidak, karena reinkarnasi pertamanya dimakan oleh Su Fang, dia hanya tersisa lima reinkarnasi. Bahkan tanpa satupun reinkarnasi, Dao Reinkarnasi hidup dan mati Ji Wu Ji masih sangat kuat. Itu sudah cukup untuk menghancurkan ahli realem pik hierark. Ini adalah kartu truf Ji Wu Ji yang sebenarnya. Namun, menghadapi transformasi yin yang Su Fang, lima reinkarnasi Ji Wu Ji masih hancur lapis demi lapis, berubah menjadi semacam Cao Tiki. Itu juga semacam energi penciptaan Dao Surgawi yang dimakan oleh bunga Dao Surgawi Su Fang. Namun, Su Fang juga harus membayar mahal. Menggunakan transformasi yin yang menghabiskan energi dunia batinnya, Su Fang baru saja memasuki transformasi ketujuh dan dunia batinnya baru saja berubah. Masih sangat berat menghadapi kemampuan ilahi tertinggi Ji Wu Ji. Jadi, konsumsinya juga sangat mengejutkan. Meskipun dia bisa terus-menerus melahap kemampuan ilahi Ji Wu Ji dan mengubahnya menjadi Cao Tiki untuk menebusnya, kecepatan menebusnya masih jauh dari cukup untuk mengimbangi konsumsinya. Namun, dibandingkan dengan Su Fang, konsumsi Ji Wu Ji bahkan lebih parah. Menggunakan teknik kelahiran kembali sembilan revolusi menghabiskan kekuatan enam siklus reinkarnasinya, yang berarti bahwa setiap energi yang dia gunakan setara dengan budidaya yang telah dia kumpulkan selama enam reinkarnasinya. Selain itu, kerugian ini tidak dapat dipulihkan. Kaisar ilahi rendahan sebenarnya bisa menggunakan kemampuan ilahi yang begitu kuat. Jika aku mengetahuinya, orang Ji akan membunuhnya dengan cara apapun. Ji Wu Ji mulai menyesalinya. Sebelum putra dewa bertempur di Azure Dom Starfield, dia sama sekali tidak menganggap serius Su Fang. Dia berencana untuk mempermalukan Su Fang seperti semut dan menghancurkan Dao Heartnya sehingga dia akan hidup dalam kegagalan dan penghinaan selamanya. Sekarang, dia menghadapi situasi berbahaya. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf terakhir saya. Saya tidak menyangka bahwa saya, Ji Wu Ji, akan dipaksa menjadi seperti ini oleh seekor semut dari dunia yang hebat. Pandangan ragu-ragu muncul di mata Ji Wu Ji. Jelas, dia tidak mau mengeluarkan kartu truf terakhirnya yang menyelamatkan nyawa. Tiba-tiba, keributan yang mengguncang bumi meletus di negeri para dewa peristirahatan. Pertama, puncak raksasa di puncak Grave Mountain runtuh. Kemudian, material di gunung kuburan, serta pegunungan dan bumi di tanah peristirahatan para dewa, tiba-tiba hancur lapis demi lapis. Rasanya seluruh dunia sedang runtuh. Aura dunia berubah total. Dulu, tanah dewata masih memiliki lapisan tipis energi spiritual alam dan lapisan energi dunia. Sekarang, mereka semua telah berubah menjadi aura kematian yang kental, melonjak dan berguling di udara. Bahkan hukum Dao Surgawi telah berubah total. Seluruh tanah peristirahatan para dewa telah berubah menjadi dunia kematian. Segala sesuatu di tanah peristirahatan Tuhan dengan cepat hancur, berubah dari materi nyata menjadi kehampaan dan aura kematian. Ruang dunia pun menjadi ruang yang luas dan kosong. Negeri para dewa peristirahatan bukan lagi dunia nyata. Sebaliknya, itu berubah menjadi ruang kematian yang kosong. Pada saat yang sama, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di dunia ini dikendalikan oleh suatu kemauan. Menghadapi perubahan besar, Su Fang dan Ji Wu Ji sama kecilnya dengan semut. Mereka tidak bisa menggunakan perubahan Yin Yang dan teknik kelahiran kembali sembilan rotasi yang kuat. Penguasa zona telah dibangkitkan. Su Fang terkejut. Cahaya ilahi Ji Wu Ji juga berubah seketika saat dia buru-buru mengumpulkan semua klonnya. Setelah puncak raksasa di puncak gunung makam runtuh, sosok mengjulang seperti Dao Surgawi perlahan berdiri. Bum-bum-bum. 67.356. Kekuatan ilahi yang dapat mengubah langit dan bumi menyebabkan ruang kosong berubah dan berubah bentuk. Itu melilit Su Fang, Ji Wu Ji, dan seluruh tanah para dewa peristirahatan dan terbang menuju penguasa zona yang telah bangkit. Tanah para dewa peristirahatan awalnya adalah dunia yang diciptakan oleh penguasa zona ketika dia masih hidup dengan memperluas istana spiritualnya ke dunia luar. Sekarang setelah penguasa zona telah dibangkitkan, dia telah menarik kembali istana spiritualnya ke dalam tubuhnya. Su Fang, tidak peduli betapa luar biasa dirimu, kamu tidak bisa lepas dari nasib dimangsa oleh penguasa zona yang telah bangkit. Namun, aku dapat dengan mudah melarikan diri. Cepat atau lambat, aku akan menjadi jenius nomor satu di seluruh dunia dan bahkan dunia. Dunia dewa kuno. Aku pada akhirnya akan mencapai puncaknya. Ji Wu Ji mengirimkan suaranya ke Su Fang dengan roh primordialnya. Dia sangat bangga. Saat dia mengirimkan suaranya, sesosok muncul dari tubuh Ji Wu Ji. Sosok ini adalah seorang tetua dengan alis putih. Dia mengeluarkan aura kuno dan kuno yang menutupi tubuh dewa Ji Wu Ji. Bahkan kekuatan suci yang kuat dari penguasa zona yang telah bangkit tidak dapat membelenggunya. Su Fang, aku adalah murid ahli tertinggi di dunia dewa kuno. Dengan klon guruku yang melindungiku, bahkan seseorang sekuat penguasa zona tidak dapat menekanku. Sedangkan kamu, kamu hanyalah seekor semut kecil yang muncul dari dunia yang besar. Bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Perlahan-lahan Anda bisa merasakan rasa kematian. Aku tidak akan menemanimu lagi. Wajah tampan Ji Wu Ji menunjukkan ekspresi bangga. Kemudian, sosoknya bersinar dan melepaskan diri dari belenggu menakutkan di sekitarnya. Dia menghilang tanpa jejak. Ji Wu Ji, tuanmu melindungimu. Apakah menurutmu aku, Su Fang, tidak memiliki kekuatan ilahi yang bisa menyelamatkan nyawa? Su Fang tersenyum dingin. Jika dia tidak peduli dengan biayanya dan bergabung dengan Su Wan Zen untuk mengaktifkan cermin suci asal, Su Fang bahkan yakin bahwa dia dapat membunuh penguasa zona yang telah bangkit. Namun, dia baru saja menggunakan transformasi Yin Yang untuk bertarung dengan Ji Wu Ji. Selain itu, Su Wan Zen berada dalam kondisi pengasingan setelah memperoleh transformasi Yin Yang. Dia bersiap untuk keluar dari kesulitannya dalam satu gerakan. Su Fang tidak bisa mengganggunya saat ini, jadi dia menolak gagasan itu. Adapun metode penyelamatan nyawa lainnya, Su Fang memang memilikinya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dapat menipu takdir, menulis ulang takdir, dan bahkan memanfaatkan nasib baik orang lain dan menghapus nasib mereka. Memikirkan hal ini. Nasib takdir mengendalikan langit. Jika aku ingin hidup, surga tidak bisa merebutnya. Sejumlah besar rune dao misterius muncul dari pikirannya dan berubah menjadi kekuatan ilahi tertinggi yang dapat menentang langit dan mengubah nasib. Kemampuan ini disebabkan oleh transformasi roh hukum ki ungu. Kemampuannya untuk mengendalikan dan berkomunikasi dengan dunia menjadi lebih kuat, dan kemampuannya untuk memahami berbagai kekuatan ilahi juga telah mengalami transformasi. Selain itu, setelah memahami perubahan yin yang, pemahamannya tentang dao besar dan kekuatan ilahi telah meningkat sekali lagi. Ini adalah kemampuan lain yang dia peroleh dari teknik penyusutan kehidupan. Nasibku ada di tanganku sendiri, bukan di surga. Kekuatan takdir ilahi tertinggi yang dapat mengubah nasib menyelimuti Sufang. Dalam sekejap, kekuatan menakjubkan dari belenggu penguasa zona yang telah bangkit tidak berguna bagi Sufang. Seolah-olah Sufang berada di luar langit dan bumi, dan tidak ada kekuatan yang dapat mempengaruhi nasibnya. Kemudian, Sufang mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit. Diselubungi oleh pelangi emas dan kekuatan takdir ilahi, dia keluar dari belenggu kekuatan ilahi penguasa zona dan muncul puluhan ribu kilometer jauhnya dalam sekejap. Engah! Pelangi emas menghilang dan sosok Sufang muncul. Dia segera mengeluarkan setegup darah ki dan penampilannya langsung berubah menjadi seorang pria berusia lima puluhan. Auranya menjadi sangat lemah. Ini adalah teknik menyusut kehidupan. Meski telah mengubah nasib Sufang, Sufang telah menghabiskan lebih dari separuh umurnya. Setelah menyesuaikan diri sejenak, dia mengonsumsi cairan spiritual yang diencarkan dari pilsen penciptaan dan menggabungkannya dengan kidarahnya untuk memulihkan tubuh fisiknya. Kidarah dan esensi dari Patriark Sansekerta telah dikonsumsi oleh Sufang, dan tidak ada kristal darah yang tersisa. Kidarah yang dimakan Sufang adalah apa yang dia kumpulkan dengan santai setelah membunuh Zhao Fan dan dua keajaiban lainnya. Dia tidak menyangka itu akan berguna saat ini. Pada saat yang sama, Sufang mulai mengamati sekelilingnya. Ini adalah kehampaan di luar dunia dewa. Suasananya dingin dan sunyi, dipenuhi aura kematian. Beberapa zat tersebar melayang di udara, begitu pula pasir bintang dan nebula. Ini adalah pesawat material yang ukurannya hampir sama dengan dunia dewa kunsu. Itu diselimuti aura kematian yang mengerikan. Bahkan kekuatan lemah dunia dalam kehampaan mengandung aura kematian. Bidang material dipenuhi dengan aura mematikan. Tidak ada satupun kultifator yang terlihat dari dalam hingga luar. Namun, orang bisa melihat sosok pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Ada juga iblis-iblis besar yang tak terhitung jumlahnya dalam keadaan hirup ikut. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dan iblis-iblis besar lainnya. Bencana akibat pergolakan langit dan bumi akhirnya mulai melanda alam semesta. Sufang sudah terlalu sering melihat pemandangan ini di dunia kecil dan dunia besar. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini di alam semesta. Tiba-tiba hatinya menjadi berat. Aku penasaran, dunia dewa macam apa ini? Ahli yang dibangkitkan memanfaatkan pergolakan langit dan bumi untuk membuka segel dan mengendalikan tanah para dewa peristirahatan untuk melarikan diri ke dalam turbulensi kehampaan. Sufang mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit dan tentu saja tidak tahu di mana dia berada. Sufang melepaskan Big Goblin bersayap dan perlahan terbang menuju dunia dewa. Auman 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 Selusin goblin besar yang berlayar di kehampaan menemukan keberadaan Sufang. Mereka segera meraum dengan marah dan dengan marah bergegas menuju Sufang. Sembilan Kebenaran dan Sembilan Matahari Sufang mengamati Big Goblin dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan melihat bahwa tubuh mereka terbakar oleh di menki. Mata mereka merah padam dan mereka berada dalam kondisi hirup ikut yang tak terkendali. Kekuatan mereka tidak rendah. Yang terlemah di antara mereka setara dengan surga kelima dari alam kaisar ilahi. Putri duyung air bunga matahari, kadal api, aku serahkan padamu. Bai Ling dan King Yu telah menelan sedikit kekuatan penciptaan dan saat ini sedang dalam kondisi transformasi. Mereka tidak bisa diganggu, jadi Sufang langsung melepaskan putri duyung air bunga matahari dan kadal api, serta ratusan Big Goblin. Mereka semua ditundukkan di negeri para dewa peristirahatan. Di negeri para dewa peristirahatan, putri duyung air bunga matahari dan kadal api tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuan mereka. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan, mereka langsung bersemangat dan bergegas bersama ratusan Big Goblin. Goblin besar yang telah terpengaruh oleh pergolakan langit dan bumi dan jatuh ke dalam hirup pikuk tidak takut mati sama sekali. Mereka bertarung habis-habisan dengan bawahan Big Goblin Sufang dan pada akhirnya semuanya terbunuh. Namun, Sufang juga kehilangan lebih dari 30 bawahan Big Goblin. Big Goblin yang hirup pikuk ini tidak hanya kehilangan akal sehatnya, tetapi di menki dan darah mereka juga terbakar. Mereka juga menjadi lebih kuat. Terima kasih telah menonton!